Pertempuran sengit berkecamuk di seluruh kota Kunokroron. Pasukan mahasiswa dari Demi Immortal Institute telah menembus tembok kota, dan menebas perampok vampir yang tak terhitung jumlahnya. Di banyak lokasi, adalah mungkin untuk melihat orang-orang menggabungkan energi mereka dengan awan saat mereka mencapai fase ke-9 dan menjadi ahli energi. Adapun vampir, mereka menghadapi kekalahan kiri dan kanan. Pasukan dari Demi Immortal Institute terlalu banyak. Lebih jauh lagi, secara keseluruhan, mereka tidak bertarung dengan kacau mereka diorganisir ke dalam barisan dan tim, yang semuanya bekerja bersama, menggabungkan energi sejati mereka, membuatnya mudah bagi mereka untuk membunuh vampir seperti halnya memotong melon. Bagaimanapun, para perampok vampir pada dasarnya adalah gerombolan yang tidak bisa diatur bagaimana mungkin mereka bisa berurusan dengan yang terbaik dari yang terbaik dari Demi Immortal Institute, organisasi teratas di negeri itu, yang mahasiswa barunya hanya berada di fase ke-8, dan yang mahasiswa dalam kampusnya adalah ahli fase 9. Di antara perampok vampir, Masters of Energy agak langka. Semakin banyak siswa dari institut kami tiba saat ini. Lihat teman-teman, itulah masyarakat lima petir, dan masyarakat kemampuan ilahi. Semua orang muncul. Saya ingin tahu bagaimana keadaan yang ki. Lihe dan yang lainnya baru saja selesai membunuh vampir ke-100 mereka, dan sekarang sedang beristirahat. Aku tidak tahu, jawab Li Yang Dong. Saya melihat beberapa fluktuasi energi yang kuat datang dari pusat kota barusan. Saya ingin tahu apakah Cu Tiang E berkelahi dengan Jing Wuxue. Hua Yin Hu? He Ji Li? Li He. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai tingkat Master of Energy? Energiku berdenyut, jawab Li He. Saya akan mengatakan bahwa setelah pertarungan ini selesai, dan kita kembali ke institut, saya harus memiliki poin prestasi yang cukup untuk membeli pil roh yang saya butuhkan untuk mencapai terobosan saya. Kemudian kita semua bisa menjadi mahasiswa luar kampus, dan mulai merekrut orang untuk bergabung dengan kita. Kami benar-benar dapat mulai membuat nama untuk diri kami sendiri. Namun, ada banyak masyarakat, kata Hua Yin Hu sambil menghela nafas. Menonjol dari keramaian akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Perjuangan di dalam institut bisa lebih sengit dan mematikan daripada yang ada di dinasti Saga Ancestor secara keseluruhan. Di sana, aturan tertentu harus diikuti, jadi musuh biasanya tidak benar-benar saling membunuh. Tetapi jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun di institut, Anda bisa berakhir mati. Masyarakat putra mahkota, masyarakat kemampuan ilahi, masyarakat lima petir dan masyarakat tuan-tuan, mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kami baik-baik saja, tetap low profile dan jangan biarkan siapapun mengetahui apa yang kami lakukan. Selama kita tidak membuat keributan besar, tidak ada yang akan tahu. Lagi pula, ada terlalu banyak siswa di institut untuk orang-orang mengawasi semua orang. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, mereka tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Tidak baik untuk mengungkapkan diri kita sekarang. Terus tingkatkan diri Anda, dan lakukan yang terbaik untuk membawa orang-orang berbakat untuk bergabung dengan kami secara alami. Setelah saya mencapai level live-seizing, kami dapat secara resmi mengumumkan pendirian Saga Monarch Society. Saudara Yang Ki, semua orang menoleh untuk melihat Yang Ki berdiri di sana dengan dua labu botol besar di tangannya, keduanya memancarkan aroma obat yang kuat. Kemudian, dia menghasilkan tiga pil obat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kelompok itu segera mengenali mereka. Pil sembilan transformasi emas. Betul sekali, aku tidak bisa membawa banyak harta rampasan dari rumah harta karun, jadi aku mencoba untuk memilih yang terbaik saja. Labu ini penuh dengan mereka, ditambah semacam pil ungu yang tidak saya kenal. Kalian lihatlah. Bagaimanapun, satu pil transformasi sembilan emas harus menjadi yang kalian bertiga butuhkan untuk menjadi master energi. Selanjutnya, Yang Ki mengeluarkan pil ungu emas seukuran buah lengkeng. Pil penguat meridian emas valet, seru lihe, itu bahkan lebih berharga daripada pil transformasi sembilan emas. Mereka dibuat dengan menggabungkan emas ungu berusia 10.000 tahun dengan jamur ajaib ungu berusia 1.000 tahun, ditambah sejumlah besar obat-obatan roh lainnya. Dibutuhkan waktu 20 tahun penuh untuk meramu untuk menyelesaikannya. Bahkan salah satu dari pil itu sama berharganya dengan seluruh kota. Makanlah, dan Anda dapat memperkuat fondasi Anda dan mengkonsolidasikan vitalitas Anda. Ini akan menambahkan sedikit esensi prehaven ke dalam lautan energi Anda, yang jika Anda kultifasi, akan secara signifikan meningkatkan keadaan meridian Anda. Itu sebabnya mereka disebut pil penguat meridian valet golden. Jika Anda menjualnya di pasar, harganya akan sangat mahal. Saudara Yang Ki, bagi saya sepertinya ada ratusan pil di dalam labu botol itu. Kami kaya, sangat kaya. Kamu benar, kata Yang Ki. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan bahwa di cincin ibu jarinya, dia memiliki lusinan koleksi pil lain seperti itu. Sayangnya, dia tidak begitu tahu apa semua pil itu. Mereka jelas berada di luar level yang hanya diketahui oleh mahasiswa baru demi Immortal Institute. Mari kita cari tempat yang tenang di mana aku bisa membantumu menggunakan pil transformasi 9 emas, dan kemudian pil penguat meridian-meridian emas. Mari perkuat meridian Anda, dan bawa Anda ke tingkat Master of Energy. Nanti kita semua bisa menjadi mahasiswa luar kampus. Dengan itu, dia membagikan pil. Adapun Liang Dong, dia sudah menjadi Master Energi, tetapi Yang Ki tetap memberinya pil sebagai hadiah. Melihat terakhir api perang yang berkelap-kelip di dalam kroron, mereka berbalik dan pergi. Akhirnya, mereka menemukan lembah pegunungan yang jauh yang sempurna untuk kebumaha dewa mereka. Duduk bersila, mereka mengedarkan energi sejati mereka dan kemudian menghonsum sipil. Prosesnya memakan waktu 6 jam. Pada saat itu, hari sudah siang lagi, dan salju telah berhenti, memastikan sinar matahari yang cerah memenuhi daratan. Yang Ki membuka matanya, diikuti beberapa saat kemudian oleh Li He, He Ji Li dan akhirnya, Hua Yin Hu. Energi melonjak ke langit dari tiga yang terakhir, disertai dengan suara gemuruh yang intens. Unggas salju di dekatnya, kelinci salju, rubah salju, keras salju, serta iblis yang kuat, semuanya mengenali aura Master of Energy, dan melarikan diri. Mereka sekarang semua adalah Master Energi, dan bukan yang biasa dengan cara apapun. Luar biasa, kata He Ji Li. Kami dapat mengangkat kepala kami tinggi-tinggi sekarang sebagai Master of Energy, dan posisi kami di klan kami sekarang akan meningkat secara signifikan. Mereka bertiga memiliki mata yang dipenuhi air mata kegembiraan. Mereka berasal dari klan yang kuat dan penting, tetapi sampai saat ini, basis kultivasi mereka tidak mencukupi. Tapi sekarang mereka adalah Master of Energy, mereka akan menjadi mahasiswa luar kampus demi Immortal Institute, dan akan memiliki posisi yang sama sekali berbeda di dalam klan mereka, dengan akses ke lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Dan tentu saja, mereka semua tahu bahwa itu karena saudara baik mereka yang ki. Tanpa dia, mungkin perlu sepuluh tahun lagi bagi mereka untuk mendapatkan terobosan mereka. Dan berapa dekade yang harus dihadapi seseorang dalam hidup. Saudara Yang, kata Hua Yin Hu, kami tidak akan membuang waktu dengan ucapan terima kasih. Anda adalah pemimpin dari Sagem Monarch Society, jadi kami akan mendaki gunung belati dan berenang melalui lautan api untuk mengikuti perintah Anda, dan bahkan tidak mengedipkan mata saat melakukannya. Tempat kami di klan kami akan berbeda sekarang, jadi jika Anda membutuhkan bantuan untuk klan Anda sendiri, katakan saja. Begitu saya bergabung dengan kampus luar, saya akan mengirim kabar kembali ke keluarga saya. Segera, saya akan dapat memanggil sepuluh master energi untuk membantu saya dengan apapun yang saya butuhkan. Apa mereka akan mengirimi Anda sepuluh master energi meskipun yang kiterkejut, dia dengan cepat merapikan wajahnya. Baiklah, ayo keluar dari tanah es dan salju ini. Begitu kita kembali ke institut, kita bisa menyerahkan inti iblis darah kita untuk poin prestasi, dan kemudian mendapatkan promosi itu ke mahasiswa luar kampus. Melanjutkan obrolan, mereka melaju menembus salju. Yang ki sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Tetapi sangat kontras adalah Cutiangé, yang berada di bagian lain dari barat laut, marah karena marah. Siapa yang mengira orang menyebalkan itu akan mengacaukan rencanaku untuk membunuh Jing Wuxue. Saat ini, dia mengirimkan energi pedang seolah-olah terhubung dengan matahari musim dingin itu sendiri. Perlahan-lahan, sinar matahari berkumpul bersama dan kemudian turun sebagai sinar kemasan ke dalam dirinya. Sebelumnya, pedangnya meledak, dan sekarang dia membentuknya kembali. Pedang kosmik Sunflare miliknya mirip dengan tombak Dewan Raka karena itu adalah manifestasi dari teknik yang dia kembangkan. Itu mengumpulkan intisari matahari dan energi roh kosmos untuk menyatu dengan energi sejati dan menciptakan senjata ilahi. Kesamping, Yun Hailan berkata, tidak perlu marah, kakak. Meskipun, saya berharap Anda akan membunuhnya dan mengungkapkan identitasnya. Seni energi apa yang dia kembangkan tampaknya melampaui kelas kerajaan, jadi saya akan mengatakan bahwa, setidaknya, ini adalah seni kelas kekaisaran. Ada sesuatu yang sangat akrab dengannya. Dengan cukup waktu dihadapannya, saya mungkin bisa menyimpulkan identitasnya. Apa dia tampak akrab bagi Mucu Tiange melihat dari balik bahunya ke arahnya? Jangan bilang dia ahli dari Institut Dewa Laut. Aku tidak tahu, katanya sambil berpikir. Namun, itu tidak akan terlalu lama sebelum kebenaran terungkap. Siapapun dia, dia sepertinya memiliki sesuatu yang menentangku. Bagaimanapun, dia menyerangku lebih dulu, dan dengan niat membunuh. Sepertinya dia membenciku dan ingin aku mati. Dan karena dia gagal, dia pasti akan mencoba lagi. Yah, dia menakutkan, aku bisa memberitahumu itu, jawab Cu Tiange. Dia jelas bukan Liefeseiser, namun, sama kuatnya dengan Liefeseiser. Jika tersiar kabar tentang itu, itu akan menyebabkan kehebohan besar. Dia tersenyum kejam. Namun, mengingat dia berkelahi denganku, dia menandatangani surat kematiannya sendiri. Kau benar, Hylan, kekuatannya yang luar biasa pasti berasal dari seni energi apapun yang dia kembangkan, mungkin dari kelas kekaisaran. Faktanya, itu bahkan bisa menjadi seni kelas orang suci yang terkenal. Seni energi kelas suci, Yun Hylan tampak terkejut. Betul sekali, sebuah seni energi yang dapat melampaui manusia dan memasuki orang suci, disiplin sempurna yang diturunkan dari seorang sage agung di zaman kuno. Jika saya bisa mendapatkan tangan saya di atasnya. Yah, itu seharusnya tidak sulit, kata Yun Hylan, matanya berkedip. Dia ingin membunuhku, jadi dia akan muncul lagi pada akhirnya. Bagaimana dengan ini, kakak tertua tiangnya Anda menemukan beberapa ahli top dan kemudian membuat jebakan yang tak terhindarkan untuk menangkapnya dan memaksanya untuk mengungkapkan detail seni energi itu. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kami. Jika itu berhasil, maka kita mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui manusia fana dan memasuki orang suci. Semakin Cu Tiangye memikirkan rencana yang baru saja dibuat Yun Hylan, semakin bersemangat dia. Jika dia bisa mendapatkan teknik kultivasi orang itu, maka tak lama kemudian, dia akan sama kuatnya dengan siswa konklaf di institut. Meskipun siswa elit seperti bangsawan, untuk benar-benar menjadi kelas satu, seseorang harus menjadi siswa konklaf, atau bahkan lebih baik, orang baru yang suci. Itu adalah posisi kekuatan sejati, di mana seseorang dapat memiliki akses ke semua sumber daya di institut, termasuk kemampuan untuk memperoleh umur panjang ribuan tahun, dan pada dasarnya tidak pernah mati. Cu Tiangye tidak bisa tidak iri pada orang-orang seperti itu. Jika dia entah bagaimana bisa mendapatkan rahasia seni energi kelas kekaisaran, maka dia bisa naik ke level yang lebih tinggi hanya dalam beberapa dekade. Dan jika itu adalah seni kelas suci, hasilnya akan datang lebih cepat. Dia pasti akan maju dengan pesat, dan akan dipandang sebagai seorang jenius. Itu akan menjadi kemuliaan yang jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan oleh seorang siswa elit. Tentu saja, Yun Hailan memikirkan pemikiran yang sama. Siapa sebenarnya dia bahkan Cu Tiangye tidak menyadari dia ada di sana. Dia meledak dari bawah tanah, disitulah sebagian besar gudang harta karun berada. Dia pasti sangat kaya di sana, ditambah dia juga mendapatkan lukisan iblis Sage Jing Wuxue. Jelas, dia membenciku dengan penuh gairah. Tunggu, jangan bilang dia. Tiba-tiba, pikirannya terfokus pada satu orang tertentu. Namun, akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Mustahil. Saya memainkan celana sutra kecil itu seperti biola. Tidak mungkin dia memiliki seni energi atau basis kultivasi seperti itu, kan selain itu, ketika dia mengalahkan Song Haesan, dia jelas berada di fase ke-8 dan pria tadi malam adalah master of energy. Perbedaan antara keduanya hampir terlalu besar untuk diukur. Sepertinya saya harus mencapai terobosan saya berikutnya secepat mungkin. Setelah saya kembali, saya akan pergi ke pengasingan dan mencoba mencapai level liversizing. Ayo pergi, kakak penatua, katanya. Mengingat Jing Wuxue melarikan diri dengan nyawanya, kurasa aku sama sekali tidak berhutang budi padamu. Aku ingin tahu siapa yang akhirnya akan membawanya keluar. The Genlemans Society ada di sini, mungkin mereka akan melakukannya. Jing Wuxue bukan manusia super, dia pasti akan menemui ajalnya pada akhirnya. Saya tidak peduli, kata Cu Tiang-e, tampak lebih dari sedikit kesal. Tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas untuk melihat beberapa berkas cahaya mendekat dari Cakrawala. Mempertimbangkan betapa kuatnya mereka, jelas para pendatang baru ini bukanlah master of energy, melainkan Liefesizer. Lebih banyak Liefesizer gumamnya, kaget. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa para pendatang baru adalah siswa dari Demi Immortal Institute. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya mendekat, dan segera tiga orang mendarat di dekat mereka. Mereka semua adalah siswa elit seperti Cu Tiang-e. Dua adalah laki-laki, dan satu perempuan. Long Tai, Yingling, Luo Tian, katanya sebagai salam. Para ahli dari masyarakat tuan-tuan, masyarakat kemampuan ilahi, dan masyarakat lima petir. Apa yang kamu lakukan bekerja sama? Pertikaian sebaiknya dihindari ketika berhadapan dengan musuh institut, kata wanita muda itu. Melihat Yun Hailan ke atas dan ke bawah, dia berkata, apakah kamu jenius yang mereka katakan memiliki darah dewa laut di pembuluh darahmu Yun Hailan? Ya, Bu, itu saya. Yun Hailan membungkus secara formal. Apakah ada masalah yang ingin Anda diskusikan dengan saya, kakak, kakak? Tiga siswa elit bertukar pandang, dan kemudian wanita muda itu berkata, tidak juga. Kami hanya mengikuti perintah. Ini? Ini untukmu. Dengan itu, dia melemparkan inti iblis berwarna darah seukuran kepalan tangan ke Yun Hailan. Bau darah yang terpancar dari inti sangat mengejutkan. Inti iblis darah Liefeseiser. Chu Tiange berseru. Jangan bilang padaku. Ya, kami bertiga menyergap Jing Wuxue, membunuhnya, dan mengekstrak inti iblis darahnya. Adapun mengapa kami memberikannya kepada suster junior Yun Hailan, Anda tidak perlu membuang waktu untuk menebak. Putra Mahkota memerintahkannya. Meskipun kami bukan anggota masyarakat Putra Mahkota, kami menghormatinya sampai tingkat tertinggi, jadi wajar saja jika kami mengikuti perintahnya. Saudari muda Yun Hailan, jika Anda kebetulan melihat Putra Mahkota lagi, kami harap Anda dapat memberikan kata-kata yang baik untuk kami. Kami akan berterima kasih selamanya. Yun Hailan menyingkirkan inti iblis darah. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun, dia berkata, tentu saja aku akan melakukannya. Banyak terima kasih kepada Anda, kakak dan kakak tertua. Chu Tiangye sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dia berasumsi bahwa Putra Mahkota yang misterius dan penuh teka-teki hanya menunjukkan minat yang lewat pada Yun Hailan. Tapi sekarang, jelas hubungan mereka lebih dari itu. Rupanya, Putra Mahkota secara pribadi telah menyebarkan berita bahwa siapapun yang membunuh Jing Wuxue dalam pengepungan Kron harus menyerahkan inti iblis darahnya kepada Yun Hailan. Jelas, minatnya padanya melampaui batas. Siapa sebenarnya Yun Hailan ini mengapa dia tertarik padanya? Chu Tiangye dengan cepat menekan perasaannya. Meskipun dia agak ajaib dalam hal keterampilan dan strategi, dia seperti bumi, dan Putra Mahkota adalah surga. Jika dia mengatakan satu hal yang salah, dia pasti akan berakhir hancur. Mengapa kamu tidak membiarkan kami mengantarmu kembali ke institut? Suster Junior kata salah satu siswa elit lainnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, Putra Mahkota akan marah. Terima kasih atas masalahnya, jawab Yun Hailan, tetap tenang dan dingin seperti biasa saat dia terbang ke udara untuk bergabung dengan mereka. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kalian bertiga membantuku? Sebutkan, jawab Long Tai. Ada seorang mahasiswa baru bernama Yang Ki. Dia keponakan Yang Susu, dan baru saja bergabung dengan Demi Immortal Institute. Bisakah Anda mencari tahu apa yang dia lakukan setiap hari jika demikian? Saya pasti akan memberi tahu Anda dengan Putra Mahkota. Seorang mahasiswa baru tiga siswa elit bertukar pandang, lalu tersenyum. Tidak masalah. Mari kita tangani. Anda akan segera mengetahui setiap aspek dari jadwalnya, bahkan waktu tidurnya. Kita bisa mendapatkan semua informasi itu melalui mata dan telinga kita di Demi Immortal Institute. Baiklah, ayo pergi, kata Yun Hailan. Saya harus masuk ke meditasi terpencil sesegera mungkin untuk masuk ke tingkat Leveshazing. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia terbang bersama kelompok itu. Biasanya, Masters of Energy tidak mampu melakukan penerbangan berkelanjutan jangka panjang, tetapi dengan kekuatan misterius dari Dragon Pearl yang dia miliki, dia hampir pada level yang sama dengan Leveshizer dalam hal itu. Setelah seharian bepergian, Yang Ki keluar dari barat laut yang bersalju, dan kembali ke Demi Immortal Institute. Meskipun dia gagal membunuh Jing Wuxue, masyarakat yang dia dan teman-temannya ciptakan mendapat untung besar. Selain itu, membunuh Jing Wuxue akan membawa terlalu banyak perhatian. Jika kata bocor, bagaimana dia bisa menjelaskan bagaimana seorang mahasiswa baru telah membunuh seorang Leveshizer, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi itu pasti akan membawa terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, dia diam-diam memperoleh banyak harta berharga, sementara timnya telah memperoleh koleksi inti iblis yang bagus, dan juga menjadi ahli energi. Segera setelah mereka tiba, mereka mengambil inventaris, dan menemukan bahwa mereka telah membunuh 23 perampok vampir di tingkat Master of Energy. Dalam hal perampok fase ke-7 dan ke-8, mereka memiliki ratusan. Jika mereka menyerahkan semua itu, mereka masing-masing akan mendapatkan ratusan poin prestasi. Dan poin prestasi adalah satu-satunya cara untuk menjadi mahasiswa luar kampus. Mahasiswa luar kampus memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari mahasiswa baru. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau di institut, dan juga memiliki akses ke pavilion kitab suci, di mana ada banyak disiplin bela diri, catatan kuno, dan sejenisnya. Selanjutnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari Leveshizers. Setelah beristirahat sebentar, kelompok lima menuju ke kuil batu kuno jauh di dalam institut. Nama istana batu ditulis dengan huruf besar di atas pintu masuk Hall of Feats and Virtue. Ini adalah lokasi di mana siswa dapat menyerahkan benda-benda berharga dengan imbalan poin prestasi. Bertahun-tahun yang lalu, sistem poin prestasi di Demi Immortal Institute disebut sistem prestasi dan kebajikan. Namun, kemudian, ketika institut lain bangkit, orang-orang mulai mengkritik Demi Immortal Institute karena menggunakan istilah yang terlalu sok dan dramatis. Oleh karena itu, diubah menjadi sistem poin merit. Namun, mereka tidak mengubah nama olah istana itu sendiri. Yangki melihat nama istana, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa kata-kata prestasi dan kebajikan tampaknya sangat tepat. Seolah-olah mereka mewakili hukum dan ketertiban, dan dengan demikian, rasa hormat. Di dalam olah, seorang lelaki tua duduk bertugas. Dia memegang gulungan di tangannya, yang sedang dia pelajari, dan mengingat auranya melampaui master energi. Dia jelas seorang live seiser. Lihe melangkah maju, membungkuh hormat, dan berkata, Profesor, kami di sini untuk menyerahkan inti iblis darah dari misi kami sebelumnya. Oh kata orang tua itu. Dia melihat ke atas. Baiklah, serahkan mereka. Mereka, mahasiswa baru? Ya sepertinya kalian semua baru saja menjadi master of energy. Agaknya Anda ingin dipromosikan ke kampus luar, kan? Anda benar, Profesor. Itulah tepatnya mengapa kami di sini. Dengan itu, mereka semua mulai menyerahkan inti iblis darah yang mereka peroleh. Ketika lelaki tua itu melihat berapa banyak inti iblis master of energy yang mereka miliki, alisnya terangkat. Kamu benar-benar membunuh perampok vampir sebanyak ini sepertinya kalian berlima memiliki beberapa keterampilan. Banyak inti iblis ini bernilai sekitar 600 poin prestasi. Anda dapat membaginya di antara Anda sendiri. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah pelakat geok terbang keluar yang diulurkan dan diraih yang ki. Di dalamnya ada sekitar 600 titik bersinar yang menunjukkan berapa banyak poin prestasi di dalamnya. Menjadi mahasiswa luar kampus benar-benar berbeda dari menjadi mahasiswa baru, Renung Yang Ki. Lihat akomodasi ini. Sebuah menara mengjulang dengan pemandangan awan tak berujung dan badan air. Cukup indah. Bangunan tempat dia berada memiliki tinggi 36 lantai, masing-masing lantai 30 meter dari atas ke bawah. Itu benar-benar struktur yang mengesankan. Di sinilah para mahasiswa luar kampus tinggal. Kamar-kamarnya jauh lebih besar daripada kamar-kamar mahasiswa baru, dan saat ini, Yang Ki sedang duduk di sebelah jendela, melihat pemandangan musim dingin yang indah di luar. Setelah membayar poin prestasinya dan mengikuti tes yang disediakan oleh sekolah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang master energi, dia mendapat promosi. Dia sekarang adalah mahasiswa luar kampus dengan akomodasi spektakulernya sendiri, gua rumah virtual. Satu, keempat temannya memiliki kamar yang sama, dan saat ini sedang mengatur barang-barang mereka. Jendela-jendelanya terbuat dari kristal murni, dengan layar bertatakan yang terlindung dari angin terdingin, tetapi membiarkan semua cahaya masuk. Akomodasinya kira-kira 6.000 meter persegi, dan berisi semua yang mungkin dia butuhkan. Dua itu memiliki tungku pil, api yang diperlukan untuk menyalakannya, tempat tidur yang terbuat dari batu giyok, dan segala macam hal lain yang diperlukan untuk mengolah seni energi. Dindingnya terbuat dari beberapa logam seperti emas yang tidak diketahui, dan dihiasi dengan jutaan pola dekoratif kompleks yang benar-benar membentuk formasi mantra. Formasi itu dapat menyerap intisari matahari dan bulan, dan energi roh langit dan bumi, yang membuat latihan kultifasi dua kali lebih produktif. Ini adalah aspek yang paling penting untuk akomodasi, dan merupakan remunerasi khusus dari sekte untuk mahasiswa luar kampus. Institut Demi Immortal memiliki jutaan mahasiswa baru, tetapi ketika datang ke mahasiswa luar kampus, ada sepersepuluh dari jumlah itu. Dan tentu saja, ada lebih sedikit mahasiswa dalam kampus. Dipromosikan dari mahasiswa baru ke kampus luar adalah peningkatan besar. Mahasiswa baru ditugaskan segala macam tugas dan pekerjaan acak. Beberapa dari mereka bahkan dikirim ke tambang di luar sekolah untuk melakukan kerja paksa. Tapi tidak untuk mahasiswa luar kampus. Bukan saja mereka tidak harus bekerja, mereka sebenarnya dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Contoh sempurna adalah pembentukan konvergensi semangat yang dibangun ke dalam akomodasi. Formasi seperti itu hanya dapat dibentuk oleh Liefeseizer yang kuat, dan mereka yang berlatih kultifasi dalam satu akan menerima temper konstan dari formasi itu sendiri. Energi roh surga dan bumi akan terus memasuki pori-pori mereka untuk memperkuat meridian mereka dan mengisi kembali lautan energi mereka. Secara keseluruhan, itu membuat kultifasi jauh lebih efektif. Kembali ketika dia tinggal di Yanhaven, Yangki bahkan tidak bisa membayangkan bahwa hal-hal seperti itu ada. Dibandingkan dengan demi Immortal Institute, Yanhaven pada dasarnya adalah daerah kumuh. Bukan kasus orang di sana yang jarang menggunakan formasi mantra untuk berkultifasi tidak, itu adalah situasi di mana tidak ada yang pernah melihat formasi mantra sebelumnya. Faktanya, Yangki terkejut menemukan bahwa ketika dia meninggalkan kamarnya, dia dapat merasakan bahwa udara di luar sangat beragam dan penuh dengan kotoran. Sebaliknya, udara di kamarnya murni dan menyegarkan. Itu membuatnya merasa seperti makhluk abadi, dan menyebabkan energi sejatinya mengalir lebih cepat ke seluruh tubuhnya. Yangki juga menghabiskan waktu menghafal desain dekoratif yang membentuk formasi mantra. Dengan begitu, ketika dia mencapai level live sizing, dia secara teoritis dapat kembali ke klan yang dan membentuk formasi serupa. Itu akan memastikan bahwa ayah dan saudara laki-lakinya akan dapat maju dalam kultifasi mereka lebih cepat. Formasi mantra seperti itu dapat membantu orang mencapai fase kelima seni energi hanya dalam beberapa tahun, berbeda dengan puluhan tahun yang biasanya dibutuhkan. Tiba-tiba, Yangki mendengar seseorang mengetuk pintu. Melambaikan tangannya, dia membukanya. Saudara Yangki, bisakah kamu percaya formasi konvergensi roh ini? Li Hedan yang lainnya masuk, tampak sangat bangga dan gembira. Yangki memberi isyarat agar mereka masuk. Saya mendengar bahwa mahasiswa dalam kampus memiliki formasi konvergensi vital yang seharusnya lebih mempercepat kultifasi Anda. Aku ingin tahu seperti apa mereka. Yah, kurasa kita harus mulai menabung lebih banyak poin prestasi agar kita bisa menjadi mahasiswa dalam kampus. Sampai sekarang, dia benar-benar adalah pemimpin tim kecil mereka, dan mereka menghormati kata-katanya di atas segalanya. Kita harus melakukan banyak jasa baik untuk menjadi mahasiswa dalam kampus, kata Li He. Daripada menyimpan poin prestasi, mengapa kita tidak fokus pada kultifasi jika Broter Yangki dapat mencapai level live-seizing, maka dia akan menjadi siswa elit tanpa harus membayar satu pun poin prestasi. Hanya siswa yang sama sekali tidak memiliki harapan untuk mencapai level live-seizing yang benar-benar akan menghabiskan poin prestasi untuk mendapatkan promosi. Itu benar, kata Liang Dong. Begitu kamu mencapai level live-seizing, kamu menjadi sangat penting bagi institut. Saudara Yang, itu semua berkat Anda bahwa kami adalah ahli energi. Mengingat kami akhirnya menjadi mahasiswa luar kampus, saya pikir sudah waktunya bagi kami untuk pulang dan mengunjungi ayah kami. Akhirnya kami secara resmi akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di sana, dan akses ke sumber daya yang lebih besar. Sebelum pergi, kami ingin menanyakan apakah Anda memiliki instruksi untuk kami selama kami pergi. Misalnya, bagaimana dengan situasi dengan klan Anda sejauh yang saya ketahui, klan yang adalah keluarga sekarang, dan ayahmu adalah ayah saya. Saya bersumpah bahwa kita akan hidup bersama dan mati bersama, dan berbagi kemuliaan dan kemalangan. Sebenarnya, saya baru saja melakukan pengecekan, Saudara Yang, kata Huayin Hu. Area 50 ribu kilometer yang berisi Yanhaven sepenuhnya di lalap api perang. Ancaman utama adalah Sivok, dan sejujurnya, klan yang dalam bahaya besar. Betulkah kata Yang Ki, apakah Anda punya saran tentang apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara saya tahu klan saya lemah. Jika Sivok menyerang mereka, apa yang harus mereka lakukan? Dia cukup yakin bahwa Li He akan memiliki ide bagus dalam hal ini. Kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang itu, kata Li He, terdengar sangat apa adanya. Kami berempat sudah membicarakan masalah ini. Kami hanya butuh satu hari untuk kembali ke rumah. Sesampai di sana, kita dapat memanfaatkan posisi baru kita untuk mengirim beberapa master energi ke Yanhaven. Seharusnya hanya memakan waktu tiga hari. Mereka harus bisa menjaga klan yang aman di masa depan. Dan jika ada masalah yang signifikan datang, mereka dapat membantu klan jatuh kembali. Mengingat kami memiliki kekuatan klan masing-masing yang kami miliki, situasi Anda seharusnya sangat mudah ditangani. Satu-satunya peringatan, Saudara Yang Ki, adalah bahwa Anda perlu memberi orang-orang kami sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk membuktikan bahwa mereka adalah sekutu. Baiklah, kata Yang Ki, Senang. Aku akan mempercayakan masalah klanku padamu. Berikut adalah 10 pil transformasi 9 emas dan 10 pil penguat meridian-meridian emas. Kirim mereka untuk diberikan kepada ayah saya dan saudara-saudara saya. Apapun yang tersisa dapat dibagikan kepada anggota klan yang setia. Tentu saja. Yah, saya akan mengatakan itu akan menjadi sekitar sebulan sebelum kita kembali dengan kabar baik. Meskipun siapa tahu, itu bisa 10 hari. Setelah mendiskusikan beberapa detail yang lebih baik, kelompok itu bubar. Sekali lagi, Yang Ki mengangguk puas. Setelah misi mereka untuk berurusan dengan perampok vampir dan aliansi yang mereka bentuk, dia akhirnya menemukan cara yang baik untuk membantu klannya. Sekarang, hal utama yang harus dia lakukan adalah fokus pada kultifasinya dan semoga bisa menembus level lipensizing. Duduk bersila di tengah kamarnya, ia mulai melakukan latihan pernafasan. Hampir seketika, energi sejatinya mulai mengalir dan meridiannya semakin kuat. Tulang dan ototnya dibersihkan dan lautan energinya meletus seperti gunung berapi, menyebabkan suara gemuruh memenuhi tubuhnya. Meskipun tingkat kekuatan besar sedang dilepaskan, tidak ada lagi raksasa petir di lautan energinya, dan dengan demikian, dia tidak memiliki cara untuk menghasilkan intisari kekuatan hidup. Dengan itu, dia membenamkan dirinya dalam kekuatan gadmamot penghancur neraka, menyebabkan kamarnya menghilang dari akal sehatnya. Sebaliknya, dia melihat 840 juta partikel seperti bintang, hampir seperti galaksi yang menyerupai gadmamot. Sayangnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu juga berdenyut dengan aura kematian, dengan pengecualian 20 yang bersinar terang. Itu adalah 20 megamamot kuno yang telah dia bangun. Dibandingkan dengan seluruh galaksi gadmamot itu, 20 bintang hampir tidak ada apa-apanya. Yang kita tahu bahwa jika dia benar-benar membangunkan 840 juta partikel, dia akan sama kuatnya dengan roh dewa. Bahkan, dia sendiri akan menjadi dewa. Intisari kekuatan hidup, bangunkan partikel ke-21 itu. Menjernihkan pikirannya, dia mengirimkan energi sejatinya ke seluruh tubuhnya dalam upaya untuk menciptakan intisari kekuatan hidup. Sayangnya, apa yang mampu dia ciptakan bahkan tidak menyebabkan partikel itu bergerak, apalagi bangun. Kultifasinya berjalan sangat berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar terjebak dalam kemacetan. Dia menghela nafas. Dengan mamot petir itu hilang, kultifasi saya akan melambat 100 atau bahkan 1000%. Seni energi kelas dewa jelas tidak mudah untuk dikembangkan. Jika saya ingin membangkitkan partikel lain, saya benar-benar harus keluar dari tingkat seni energi dan mencapai titik untuk dapat merebut kehidupan dan energi vital dari surga. Pada tingkat saya saat ini, akan memakan waktu 20 tahun untuk membangunkan partikel ke-21 itu. 20 tahun pasti tidak akan berhasil. Namun, dia punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Selalu ada healthy recrucible di lautan energinya. Pada titik tertentu, dia akan dapat menggunakannya untuk memurnikan dan melelehkan semua jenis energi sejati, dan dengan demikian secara langsung menghonsumsi inti iblis. Dia akan menjadi seperti tungku besar yang bahkan bisa melelehkan batu. Dengan itu, dia mengaktifkan cincin ibu jarinya, memanggil pintu biru beriak yang menuju ke ruangan yang penuh dengan rak-rak pil obat. Dan tentu saja, ada lukisan iblis sage yang benar-benar menarik, terdiri dari ribuan inti iblis Master of Energy, serta satu inti iblis tingkat live-sizing. Formasi mantra yang mereka ciptakan memancarkan aura yang sepenuhnya suci. Dengan pil obat yang saya simpan di sini, kultivasi saya harus sedikit dipercepat. Sayangnya, saya tidak tahu untuk apa sebagian besar pil ini, jadi saya tidak bisa benar-benar menggunakannya. Dan tidak ada seorang pun di institut yang dapat saya percayai sepenuhnya. Tiba-tiba matanya berbinar, tunggu, bagaimana dengan bibi susu sekarang saya seorang mahasiswa luar kampus, saya bisa pergi menemuinya kapanpun saya mau. Ada banyak tugas penting yang dihadapinya, termasuk kultivasi pribadinya dan misi untuk berburu perampok vampir di barat laut. Karena semua itu, masalah bibinya yang susu telah hilang dari pikirannya. Tapi sekarang, inilah dia, seorang mahasiswa luar kampus dengan basis kultivasi yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Dia memiliki kebebasan untuk datang dan pergi di dalam institut sesukanya, tidak seperti ketika dia menjadi mahasiswa baru dan telah tunduk pada banyak aturan tentang kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Sekarang, dia bisa pergi mencari yang susu. Selain itu, dia tertarik untuk melihat institut dengan lebih baik. Itu mencakup ratusan dan ratusan kilometer dan dipenuhi dengan pavilion, kios, menara, pagoda, dan kuil. Itu adalah labirin struktur multilevel yang menyembunyikan begitu banyak rahasia sehingga tidak mungkin untuk menebak berapa banyak. Mudah-mudahan, sedikit tur dapat menjaring lebih banyak informasi tentang Yun Hailan. Mempertimbangkan kemacetan yang dia alami, tidak mungkin dia bisa membangunkan partikel ke-21 itu dalam waktu dekat. Semakin seseorang mengolah kekuatan dari gat mamut penghancur neraka, semakin sulit didapat, terutama mengingat bahwa persyaratan intisari kekuatan hidup tumbuh dengan setiap partikel yang terbangun. Dengan kata lain, masing-masing lebih sulit untuk bangun dari sebelumnya. Itulah salah satu alasan mengapa seni energi kelas dewa biasanya hanya dibudidayakan oleh dewa, bukan manusia. Memastikan bahwa cincin ibu jarinya tersembunyi dengan baik, Yangki berjalan keluar dari kamarnya, melompat langsung dari lantai 36 sampai ke tanah. Setiap lantai menara adalah ruangan yang berbeda atau gua rumah. Masing-masing milik mahasiswa luar kampus yang berbeda. Namun, Yangki tidak mengenal mereka dan sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk terlalu dekat. Di bagian bawah bangunan terdapat taman yang terawat baik, dipenuhi pepohonan yang mengjulang tinggi, aliran sungai yang mengalir, dan pavilion kecil. Itu adalah tempat yang indah dengan tim mahasiswa baru terlihat membersihkan atau memangkas dan memupuk tanaman. Yangki telah melakukan pekerjaan seperti itu sendiri dalam beberapa bulan terakhir, tetapi sekarang dia dibebaskan dari tugas-tugas seperti itu. Saat dia berjalan, para siswa baru memperhatikan pakaiannya dan kata demi-imortal, besar dijahit di bagian depan dengan warna merah cerah. Kecemburuan di mata mereka tidak mungkin ditutupi. Siswa baru tidak memiliki tanda seperti itu pada pakaian mereka. Kulit mereka putih bersih, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang tanpa gelar akademis atau pangkat resmi. 1. Yangki memperhatikan tatapan iri dan menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang bagaimana institut demi-imortal diatur secara ketat berdasarkan pangkat dan gelar. Sulit untuk membayangkan apa yang akan dipikirkan oleh siswa baru tentang dia jika dia mencapai level live-seizing dan menjadi siswa elit. Dia berjalan keluar dari taman, dan kemudian mulai berjalan melalui berbagai jalan yang membentuk institut, melewati bangunan, pagoda, dinding, dan pemandangan lainnya. Tak lama, dia berada di area yang dipenuhi kuil-kuil megah. Itu adalah pemandangan yang mulia. Di puncak candi terdapat lingkaran cahaya-bercahaya yang akan memenuhi area tersebut dengan cahaya bahkan pada malam hari. Dan semuanya ditambah dengan formasi mantra. Tempat ini adalah area terlarang, Chol-Lege of Elite Students. Hanya siswa elit dan live-seizer yang bisa masuk, dengan pengecualian siswa berpangkat rendah yang memiliki token otentikasi. Jika ada orang lain yang mencoba masuk secara tidak sah, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Saat dia mendekati tempat itu, dan merasakan kemuliaan formasi mantra kuil menyentuhnya, dia merasa diberkati. Energi sejatinya tampak tumbuh lebih kuat, dan dia merasa lebih gesit dan bebas. Itu hampir seolah-olah dia sedang dibersihkan. Sungguh formasi mantra yang luar biasa, gumamnya. Formasi mantra di Chol-Lege of Elite Students jauh lebih kuat daripada formasi konvergensi roh. Tidak heran Yun Hailan dan Song Hai San telah mengalami kemajuan pesat dengan kultifasi mereka. Sekarang yang kita berada di Institut Demi Immortal selama beberapa bulan, ada hal-hal tertentu yang dia pahami yang awalnya merupakan misteri. Mahasiswa luar kampus memiliki formasi konvergensi semangat, dan mahasiswa dalam kampus memiliki formasi konvergensi vital. Setiap peningkatan tersebut menyebabkan budidaya lebih cepat dan lebih efisien. Adapun sekolah tinggi siswa elit, mereka memiliki formasi energi daoraja. Formasi seperti itu memungkinkan pengguna untuk terus-menerus menyerap energi roh surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan. Yang lebih penting lagi, mereka mengizinkan seseorang untuk mengembangkan energi daoraja. Berlatih kultivasi di sana menghasilkan kecepatan 10 kali lebih unggul bahkan dari formasi konvergensi vital. Yun Hailan hampir segera diterima di sekolah tinggi siswa elit, dan mampu berkultivasi dengan formasi energi daoraja. Dengan demikian, kemajuannya hampir tak terbayangkan. Saat dia memikirkan masalah ini, dia berdiri di sana berjemur dalam kemuliaan kuil, dan perasaan energinya yang sebenarnya terstimulasi. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika dia benar-benar bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba, teriakan menggelegar muncul dari salah satu ruang luar yang berbatasan dengan kuil. Berhenti di sana. Niat membunuh yang mendalam yang dia rasakan menyebabkan dia segera berhenti di tempat. Dari apa yang dia tahu, jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan diserang dengan kematian yang mematikan. Melihat ke ruang luar, dia melihat beberapa pria yang mengjulang tinggi muncul, sepenuhnya dua kali lebih tinggi dari orang biasa. Mereka mengenakan baju besi baja lengkap, dan memegang tombak berbilah dua bulan sabit. Adapun aura mereka, mereka sangat liar sehingga mereka tampak seperti raksasa yang muncul dari alam liar dahulu kala. Dua. Lebih jauh lagi, mereka jelas adalah master of energy. Ini adalah raksasa yang bertugas menjaga pintu masuk ke col-lege of elite students. Orang-orang dengan darah roh raksasa kuno memiliki kekuatan tak terbatas, dan merupakan penjaga yang sempurna. Mereka sama sekali bukan orang bodoh, dan meridian mereka sepuluh kali lebih kuat dari manusia biasa. Seorang pun yang merupakan master of energy dapat dengan mudah mengalahkan sepuluh ahli fase ke sembilan biasa. Mereka sering ditugaskan untuk menjaga lokasi-lokasi penting di demi Immortal Institute, dan perintah mereka sederhana pertama-tama berikan peringatan kepada setiap penyusup, dan jika peringatan itu diabaikan, eksekusi mereka. Mengingat tingkat basis budidaya yang ki saat ini, dia tidak takut pada live scissors, apalagi beberapa penjaga raksasa. Konon, dia juga tidak mencari masalah. Menggenggam tangan dengan hormat, dia berkata, salam, penjaga. Saya datang ke col-lege of elite students untuk melihat bibi saya, yang susu. Maukah Anda memberi tahu dia bahwa saya di sini? pemimpin raksasa memandang yang ki dari atas ke bawah, matanya berkilauan dengan apa yang tampak seperti keserakahan. Beri tahu dia maaf, kami sedang sibuk. Kembalilah besok. Oh pada titik ini, yang ki menyadari bahwa penjaga raksasa yang rakus ini melakukan praktik meminta suap dari siswa. Tidak ingin bertengkar, dan cukup kaya dengan kekayaan, dia melambaikan tangannya dan mengirim uang kertas senilai 1 juta pil konvergensi energi terbang ke arahnya. Tolong, ambil ini. Saya harap Anda bisa sedikit fleksibel di sini. Oh pemimpin raksasa itu mengambil uang kertas itu, melihatnya, lalu menyimpannya. Namun, dia sepertinya tidak berniat membiarkan yang ki lewat. Dengar, orang menyebalkan, kami memiliki 100 penjaga di sini. Anda benar-benar berpikir satu uang kertas cukup apa yang harus kita lakukan? Memotongnya menjadi beberapa bagian satu uang kertas seperti ini hanya cukup untuk salah satu dari kami. Beri aku beberapa harta lagi, cukup untuk 100 saudara laki-lakiku, dan mungkin aku akan membiarkanmu lewat. Apa pada saat ini, yang ki menyadari apa yang sedang terjadi? Raksasa ini secara khusus mempersulitnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, ini konyol. Yang saya inginkan adalah agar Anda memberitahu seseorang tentang kehadiran saya. Apakah Anda orang melakukan ini sepanjang waktu apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan mendapat masalah jika para petinggi mengetahui tentang ini? Semua raksasa tertawa terbahak-bahak. Dapatkan masalah kami berjaga-jaga di sini, dan aturan tidak tertulis adalah bahwa kami dapat menggunakan posisi kami untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Beraninya kau, seorang mahasiswa luar kampus, memprovokasi kami para raksasa. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda, bukan bodoh amat. Sebuah tangan besar melambai di udara, mengirimkan tornado besar berputar ke arah Yangki. Tornado adalah seni energi jenis angin, dan jenis benda yang dapat mencabut pohon besar dan membuat mereka terbang di udara. Jelas, itu bisa melemparkan manusia seperti Yangki jauh ke kejauhan. Mata Yangki tiba-tiba berubah sedingin es, dan bahkan mulai berkedip dengan niat membunuh. Memiliki keinginan kematian, kalian sekelompok gup-gup penjaga siapa yang menyuruhmu membuat masalah untukku. Saat tornado menghantamnya, dia melepaskan energi, menghilangkannya seketika. Kemudian, dia membuat gerakan menyambar, menyebabkan semua energi dalam 10 ribu langkah bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, selusin raksasa merasakan energi mereka yang sebenarnya melonjak di luar kendali sepertinya itu akan keluar dari tubuh mereka dan mengalir ke telapak tangan Yangki. Keduanya terkejut dan marah, mereka berebut untuk mendapatkan kendali atas energi mereka. Namun, saat itulah Yangki membuka tangannya, menyebabkan semua aliran energi menghilang. Akibatnya, semua energi sejati yang telah mereka perjuangkan untuk ditarik kembali tiba-tiba mengalir kembali dan menghantam lautan energi mereka. Itu hampir seperti Yangki secara pribadi memukul mereka. Oh, darah menyembur keluar dari mulut para raksasa, bahkan pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa dari kampus luar bisa begitu kuat, pikir pemimpin itu terkejut. Membuat gerakan menggenggam lainnya, Yangki menarik pemimpin ke arahnya melalui udara, lalu memaksanya berlutut. Aku tahu seseorang menyuruhmu melakukan ini, roh raksasa. Seseorang mengatakan kepada Anda untuk menyebabkan masalah bagi saya, bukan tapi aku tidak merasa ingin bertengkar denganmu. Sekarang Anda melihat bahwa saya hampir sekuat Liefeseser, kan begitu saya mencapai terobosan saya berikutnya, saya dapat dengan mudah menyebabkan masalah bagi Anda. Aku bisa membuat hidupmu sangat sulit. Energi sejati berputar keluar, meraih uang kertas, dan menariknya kembali ke Yangki. Aku memberimu uang kertas untuk memberimu wajah. Tetapi jika Anda tidak ingin wajah, maka jangan salahkan saya karena mengambilnya kembali. Sekarang, beritahu yang susu bahwa saya di sini, segera. Selanjutnya, saya akan menanam benih energi sejati di lautan energi Anda, jadi jika Anda tidak patuh, saya dapat melumpuhkan Anda secara instan. Yangki dengan cepat mengirimkan proyeksi energi sejati humanoid yang memasuki lautan energi pemimpin raksasa itu. Menggigil, pemimpin itu memandang Yangki dan berkata, kamu, kamu sangat kejam. Tidak ada yang jahat tentang itu. Anda memperlakukan saya seperti musuh, jadi saya memperlakukan Anda seperti gug-guk. Pergi dan sampaikan pesan saya. Dan jangan membuatku kesal. Anda tidak mampu. Selain itu, saya cukup yakin saya tahu siapa yang mengirim Anda untuk menyebabkan masalah bagi saya. Itu Yun Hailan, bukan nah, Anda bisa memberitahunya sesuatu untuk saya. Suatu hari nanti, saya akan membayarnya kembali dengan bunga penuh. Dan skema atau plot apapun yang dia buat untuk berurusan denganku tidak lebih dari lelucon. Tidak peduli seberapa pintar dia berpikir, dia tidak lebih baik dari seekor ayam atau gug-guk. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak takut menyebabkan keributan seperti ini di institut. Bagaimanapun, konflik sering meletus antara siswa dan raksasa, dan selama tidak ada yang terbunuh, institut akan menutup mata terhadapnya. Selain itu, dia baru saja menunjukkan kepada mereka bahwa dia mendekati level live-sizing, dan juga menunjukkan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Begitu itu terjadi, dan dia adalah seorang siswa elit. Para penjaga ini harus menyedotnya atau menanggung akibatnya. Siswa elit jauh di atas dan di luar orang biasa. Kalau tidak, mereka tidak pantas disebut elit. Pemimpin raksasa bisa melihat niat membunuh di mata Yang Ki, dan karena itu, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia menghilang dalam gumpalan asap kiasan, jelas takut memprovokasi lebih banyak kebencian. Adapun raksasa lainnya, mereka hanya bersujud kepada Yang Ki dan tetap di sana tidak bergerak. Tak lama kemudian, pemimpin penjaga kembali, diikuti oleh seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki sikap yang mengesankan, dan wajah yang sangat adil. Melihat Yang Ki ke atas dan ke bawah, dia berkata, kamu keponakan yang susu dia berada di pengasingan mengolah seni energi yang sangat penting, dan tidak dapat diganggu. Namun, dia mengatakan kepada saya sebelumnya untuk menghibur Anda jika Anda datang. Ayo, ikuti aku. Orang yang suka memerintah ini memiliki aura yang jauh melampaui tingkat Master of Energy. Satu pandangan akan mengungkapkan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang Liefeseiser. Sejujurnya, selain orang-orang seperti Yun Heiland, semua orang di Colege of Elite Students adalah Liefeseiser. Institut Demi Immortal adalah kekuatan tertinggi di seluruh benua kaya subur, dengan ahli sebanyak langit memiliki awan. Bukan hal yang langka sama sekali untuk melihat Liefeseiser di sana. Baru setelah tiba, Yang Ki mengetahui bahwa bibinya telah lama mencapai level Liefeseising, dan berada di Colege of Elite Students. Siapa lelaki ini teman bibi susu? Sekarang dia akhirnya dapat mengunjungi bibi susu, dia berasumsi bahwa dia akan keluar untuk menemuinya. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa seorang pria yang suka memerintah akan menjadi orang yang mengantarnya masuk. Sedikit tidak senang, dan juga waspada, dia mengikuti pria itu ke dalam. Ketika pria itu menyadari bahwa Yang Ki berjalan tepat di sebelahnya, dia mengerutkan kening dan berhenti di tempat. Terlihat sangat kesal, dia mengangkat suaranya dan berkata, sekolah tinggi siswa elit dipenuhi dengan segala macam formasi mantra dan wilayah ilusi. Kecuali Anda seorang Liefeseiser, itu bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Mengingat betapa lemahnya dirimu, sebaiknya kau tetap di belakangku. Tidak berkeliaran, dan tidak menyebabkan masalah, Anda dengar. Aku akan baik-baik saja, jawab Yang Ki dengan tenang. Formasi mantra dan wilayah ilusi itu tidak akan melukai Liefeseiser, jadi mereka mungkin juga tidak akan mempengaruhiku. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Apa dengan mata melebar, pria itu memelototi Yang Ki untuk waktu yang lama. Namun, Yang Ki tidak bereaksi sama sekali, menimbulkan senyum sinis. Kalau begitu, hati-hati saja. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia kabur menjadi gerakan, menghilang tanpa jejak. Area ini adalah labirin koridor dan pintu yang meliuk-liuk ke sana kemari. Kuil-kuil itu sangat tinggi, dan ditutupi dengan lukisan dinding yang menampilkan simbol-simbol magis yang aneh dan formasi mantra. Siapapun yang mengambil langkah yang salah dapat menemukan diri mereka jatuh ke dalam jurang maut atau lebih buruk lagi. Adapun siswa elit, dia sangat kesal dengan apa yang dikatakan Yang Ki bahwa, dalam permusuhannya, dia hanya meninggalkannya dengan harapan dia akan terluka atau lebih buruk. Setelah hanya lima napas waktu berlalu, dia telah melewati hampir seratus koridor yang berbeda, dan berada jauh di dalam area kuil. Pada saat itu, dia berhenti, menjentikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Idiot Sembrono itu hanyalah mahasiswa luar kampus. Beraninya dia bertindak begitu arogan aku akan meninggalkannya di sana untuk melakukan pencarian jiwa. Itu akan menyelamatkan saya dari upaya untuk menjaganya tetap terkendali di masa depan. Ah, benarkah koridor ini tampaknya tidak terlalu berbahaya. Jadi bagaimana jika ada beberapa daerah ilusi atau penghalang energi sejati dengan basis kultivasi yang cukup tinggi, menangani hal-hal itu bukanlah masalah sama sekali. Siswa elit itu berputar untuk menemukan Yang Ki berdiri tepat di belakangnya, terlihat sangat tenang. Bahkan, dia sedang memeriksa salah satu mural di dinding. Anda, setelah itu, pria itu kehilangan kata-kata sehingga dia hanya mengeluarkan suara gemericik. Baiklah, kakak, jawab Yang Ki dengan dingin. Lanjutkan, saya belum melihat bibi susu saya selama 10 tahun sekarang. Pria muda itu mendengus, dan sepertinya dia mungkin benar-benar meluncurkan serangan untuk mencoba menilai seni energi Yang Ki. Bagaimanapun juga, dia adalah live sazer yang kuat dan membuatnya menjadi praktik untuk bersikap arogan dan suka memerintah di sekitar siswa lain. Bahkan, dia memandang mereka seperti budak atau pelayan. Kehilangan begitu banyak wajah di depan Yang Ki hampir tak tertahankan. Namun, setelah pertimbangan yang lama, dia mengendalikan amarahnya dan melanjutkan. Saat momen berlalu, mereka melewati banyak koridor dan melewati kuil yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka berhenti di depan salah satu dari mereka. Pria muda itu mengetuk pintu sembilan kali berturut-turut, dan suara yang bergema dari dalam sepertinya berasal dari dunia lain. Berderak, pintu perlahan terbuka, mengungkapkan apa-apa selain kegelapan, dengan tangga spiral naik ke bagian yang tidak diketahui. Baiklah, bibimu sedang bermeditasi terpencil di sini. Dia tahu kamu sudah datang. Mendengus dingin, pemuda itu menunjuk ke dalam kegelapan. Ah, benarkah yang kita telah mengirimkan energi sejatinya ke kuil khusus ini, dan mendapat sensasi berbeda bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Dia bahkan bisa merasakan aura semacam dewa iblis tersegel. Ini jelas bukan ruang meditasi terpencil milik bibi susu. Itu jelas jebakan. Mengjilat bibirnya, Yangki menunjuk ke pintu dan berkata, Nah, kakak, kenapa kamu tidak ikut denganku? Mata pemuda itu melotot seolah-olah dia akan kehilangan kesabaran, tetapi kemudian dia menenangkan diri. Sambil tersenyum kejam, dia berkata, Aku punya masalah lain untuk diperhatikan. Kamu masuk sendiri. Jangan bilang ada sesuatu yang berbahaya di sana Yangki bertanya, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini tampaknya memilikinya untuknya. Namun, mengingat penjaga di luar telah memberinya waktu yang sulit, dan sekarang salah satu siswa elit sepertinya mengincarnya, itu pasti berarti seseorang yang lebih tinggi telah mengeluarkan perintah. Mungkinkah Yun Heiland, dia pikir. Tapi dia hanya seorang master energi, dan tidak memiliki banyak pengaruh di institut. Bagaimana dia bisa mengeluarkan perintah ke Leveseizer jangan bilang kalau dia punya koneksi dengan pimpinan institut. Aku harus bertanya pada Bibi Susu. Hentikan omong kosongmu, anak nakal. Masuk sana. W-H-I-Z-Z-Z. Pria muda itu mengulurkan telapak tangannya, mengirimkan masa energi sejati yang mengamuk untuk menciptakan medan energi yang kuat yang ditutupi dengan proyeksi telapak tangan. Itu hampir seperti gunung telapak tangan yang melonjak ke arah Yangki. Kau benar? Orang menyebalkan. Ini bukan ruang meditasi terpencil yang susu. Ini adalah gua penindasan iblis siswa elit. Kami memiliki segala macam kutukan setan di sini, jadi masuklah dan nikmati sendiri. Beraninya seorang mahasiswa luar kampus berbicara kembali padaku berkali-kali. Jika saya tidak menghukum Anda, martabat saya akan mencapai titik terendah. Oh, saya mungkin juga memberi tahu Anda bahwa seseorang menaruh hadiah di kepala Anda. Dan saya mengumpulkannya. Setelah kamu dimakan oleh hantu iblis, ingatlah bahwa orang yang membunuhmu adalah aku, Ouyang Hu. Yangki telah menunggu Ouyang Hu ini untuk menyerangnya, dan karena itu, hanya mengamati gunung energi sejati yang masuk dan bersiap untuk bergerak. Namun, pada saat itulah seberkas cahaya pedang menembus istana, memancarkan gaya gravitasi yang sangat besar, dan dikelilingi oleh medan energi yang sangat besar. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menghancurkan gunung energi sejati. Kemudian, cahaya pedang berubah menjadi pusaran yang menghabiskan kelompok energi yang terfragmentasi. Kamu benar-benar punya nyali, Ouyang Hu. Beraninya kau menyakiti anggota keluarga ku. Suara itu milik seorang wanita, dan meskipun merdu seperti aliran sungai yang mengalir, itu juga setajam pedang. Yang susu, Ouyang Hu berseru, menggigil dan mundur seolah-olah melarikan diri dari tempat kejadian. Bahkan saat dia berbalik, seorang wanita muncul di ujung koridor. Melambaikan tangannya, dia menyedot cahaya pedang kembali ke telapak tangannya. Dia tinggi dan ramping, dengan kaki panjang yang membuatnya anggun dan luwes seperti bango abadi. Pakaiannya terdiri dari rompi hijau akua, dan rambut hitamnya yang tergerai diikat dengan kain kasa merah menyala. Kontras antara hijau dan merah seperti kontras antara api dan air, atau antara yin dan yang. Dia tampak tenang dan dalam, seperti cahaya bintang yang terpantul di perairan sumur yang dalam. Jelas, basis kultivasinya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Ouyang Hu ini. Menenangkan sedikit, Ouyang Hu, yang tampaknya sangat percaya diri dengan posisinya, berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu, yang susu. Keponakan Anda tersinggung seseorang yang putra mahkota telah mengambil suka dengan, dan aku mengikuti dia perintah. Saya hanya menunjukkan rasa hormat kepada putra mahkota. Jangan bilang bahwa kamu akan menentangnya. Yang Ki mengenali wanita muda ini pada pandangan pertama. Bibi susu akhirnya ada di sini. Dia tidak bisa menekan kegembiraan yang berkobar jauh di dalam hatinya. Meskipun dia terlihat sangat berbeda dari penampilannya di masa lalu, dia masih mengingatkannya pada gadis kecil yang telah membantunya memakan makanannya sebagai seorang anak. Dia tampak luar biasa di luar keyakinan, tapi masih ada sesuatu tentang dirinya yang persis sama seperti sebelumnya. Menatap mata Ouyang Hu, dia berkata, seseorang yang disukai putra mahkota maksudmu Yun Hilan itu apakah saya harus terkesan siapa yang peduli jika dia menggunakan koneksinya untuk mencoba mengintimidasi orang itu tidak mengubah fakta bahwa Anda berkomplot melawan keluarga saya. Yah, aku tidak butuh hidupmu. Tetap di jalan Anda, dan tinggalkan salah satu tangan Anda saat Anda pergi. Apa Ouyang Hu berseru, wajahnya jatuh. Beraninya kamu, Yang Susu. Kami berdua di Chol Lege of Elite Students. Apakah Anda benar-benar akan menyerang saya dengan kejam? Apakah Anda tidak takut institut menghukum Anda? Jika tidak, silakan saja, serang aku. Aku akan memastikan kamu mengerti apa sebenarnya penyesalan itu. Potong omong kosongnya. Lepas dengan tanganmu. Tiba-tiba, Yang Susu menghunus pedangnya dan kemudian melepaskan seberkas energi pedang menakutkan yang mengalir tanpa ampun ke bahu kanannya. Tidak ada keraguan apakah dia bermaksud untuk memotong lengannya atau tidak. Sambil menggeram dengan gigi terbuka, Ouyang Hu mengulurkan tangan kanannya, yang berputar-putar dengan energi sejati hingga tampak seperti cakar harimau. Ini adalah gerakan dari seni energi raja binatang, Tiger mengaum di surga. Lebih banyak energi sejati berdesir saat gambar harimau, macan tutul, serigala, serigala, ular, burung nasar, elang, dan beruang muncul di belakangnya. Dia menggunakan satu serangan telapak tangan ini untuk mencoba menghadapi energi pedang yang masuk. Namun, energi pedang yang susu mengandung variasi yang tak terbatas. Saat melaju ke depan, bidang es dan bidang api muncul di depannya. Energi es cukup dingin untuk menyegel segala sesuatu dalam jarak 500 km, dan api cukup panas untuk menyalakan apapun. Dua medan energi bergabung satu sama lain seperti Yin dan Yang. Ini adalah ekspresi tertinggi dari teknik pedang yang susu, simbol taiji api dan es. Alam semesta imaterial memenggal kepala hantu. Yin dan Yang mengusir dewa. Kebenaran tertinggi-tertinggi. Baiklah, Ouyang Hu, mengapa kamu tidak mencoba teknik baru yang baru saja aku selesaikan, pedang dewa pemenggal hantu yang mengusir dewa. Jagoan, energi pedang mengiris udara dengan ketajaman yang tampaknya tak terbatas. Simbol api dan es taiji menabrak seni energi raja binatang, dan Ouyang Hu segera terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun Ouyang Hu juga seorang live seiser, dia baru saja mencapai terobosannya, dan belum sepenuhnya menstabilkan energi sejatinya. Faktanya, dia kira-kira pada level yang sama dengan cu tiang e, dari apa yang bisa dikatakan Yang ki. Namun, seperti kata pepatah, kelabang tidak berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Meskipun seni energi raja binatangnya dikalahkan oleh Yang susu, Ouyang Hu tidak siap untuk menyerah. Tiba-tiba, energi sejati humanoid muncul darinya dan melesat langsung menuju Yang ki. Itu adalah manifestasi yang sangat aneh tingginya sembilan meter, ditutupi bulu, dengan kepala yang menyerupai harimau. Itu tampaknya semacam dewa binatang, dan tidak ragu sama sekali untuk bergegas menuju Yang ki dengan cara yang menakutkan. Tersenyum kejam, Ouyang Hu berkata, berhenti di sana, Yang susu. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuh keponakanmu. Energi sejati humanoid ini langsung dari seni energi raja binatang saya. Inkarnasi sejati dari raja harimau. Beraninya kau, Yang susu berkata, bersiap untuk mengubah arah energi pedangnya untuk mencoba menyelamatkan Yang ki. Namun, saat itulah dia mendengar Yang ki menghela nafas. Jangan khawatirkan aku, bibi susu. Anda menangani Ouyang Hu ini. Aku bisa mengurus energi sejati humanoidnya yang lemah sendirian. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan medan energi muncul yang tampak seperti pusaran bintang. Tinju raja tak terkalahkan. Enam sikap digabungkan. Humanoid true energy berkepala harimau tersedot ke dalam pusaran air, lalu menjerit kesakitan saat dicabik-cabik. Potongan energi sejati yang dihasilkan kemudian diserap ke dalam meridian Yang ki, dan dikirim ke healthy recrucible embryonic di lautan energinya. Biasanya, energi sejati yang heterogen akan bertindak seperti racun jika seseorang menyerapnya. Faktanya, hal pertama yang orang normal akan coba lakukan adalah mengusirnya agar tidak menimbulkan bahaya yang berbahaya. Tapi sekarang Yang ki adalah master of energy, dan telah sepenuhnya menyerap inti sari kekuatan hidup dari raksasa petir, dia memiliki healthy recrucible embryonicnya. Sudah, itu bisa melelekan dan memurnikan energi sejati yang heterogen, dan mengubahnya menjadi energi sejati yang bisa dia gunakan. Karena itu, dia tidak perlu takut saat ini. Demikianlah kekuatan seni energi kelas dewa. Yang susu khawatir tentang Yang ki. Namun, yang sangat mengejutkannya, hanya butuh satu sapuan tangannya untuk mengalahkan energi sejati humanoid dari Raja Binatang Buas. Dia adalah seorang veteran dari banyak pertempuran, dan telah berada di banyak titik sulit dalam hidupnya. Karena itu, mudah baginya untuk membuat keputusan cepat. Energi pedang berkobar, dan cahaya merah darah bersinar. Ceritan kesakitan terdengar dari Ouyang Hu saat lengan kanannya terputus. Ouyang Hu yang berlumuran darah tidak bisa mencegah rasa sakit yang hebat muncul di wajahnya. Namun, dia memiliki seni energi yang dalam, dan dengan cepat menghentikan aliran darah. Meraih lengannya yang terputus dengan tangannya yang lain, dia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan kata-kata berikut aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati, yang susu. Dan Anda sebaiknya berhati-hati dengan keponakan Anda itu. Aku tidak akan membiarkan ini istirahat. Liveseizer sangat kuat hingga ekstrim. Bahkan memiliki lengan yang dipotong tidak akan menjadi hambatan besar. Faktanya, bahkan dengan keempat anggota tubuhnya dipotong, Liveseizer masih bisa menggunakan energi sejati mereka untuk bergerak secepat kilat. Mereka biasanya bisa pulih dari situasi yang paling parah. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhirinya adalah dengan memenggal kepala mereka, menghancurkan lautan energi mereka, atau mungkin meledakkan semua meridian mereka. Sampah sekali, kata yang susu, menggelengkan kepalanya. Yah, memutuskan lengannya dan merusak meridiannya akan membuatnya hampir mustahil untuk membuat kemajuan untuk saat ini. Mengalihkan perhatiannya ke Yang Ki, matanya berkedip-kedip dengan gembira. Kier, aku tidak menyadari bahwa kamu telah tumbuh begitu besar. Saya menerima pesan ayahmu, dan saya mengetahui semua yang terjadi, termasuk insiden dengan Yun Hailan dan Pilna Galaten. Saya tahu seni bela diri Anda lumpuh, dan Anda tersambar petir, mengarah ke kemajuan yang spektakuler. Tapi saya berasumsi seni energi Anda sama seperti sebelumnya. Bagaimana saya bisa menebak bahwa mereka akan naik ke level ini? Yang Ki mengangguk, bibi susu. Sebelum dia bisa melanjutkan, dia melambaikan tangannya untuk memotongnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke gua mansionku. Aliran cahaya pedang muncul yang melilit Yang Ki dan kemudian mengirimnya terbang di udara lebih cepat dari kecepatan suara. Sesaat kemudian, dia berdiri di sebuah kuil. Itu terletak di tengah danau besar, dan menampilkan dinding besar dengan segala macam permata dan inti iblis. Baik Yang Ki dan Yang Susu berada di lantai atas kuil, memberi mereka pemandangan danau dan kuil lain yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ke segala arah. Kier, kuil-kuil di perguruan tinggi siswa elit ini disisihkan untuk siswa sebagai gua rumah besar. Yang Susu menunjukkan pemandangan di luar. Lihat danau. Itu bukan air biasa. Mereka diberi makan oleh mata air roh bawah tanah, yang airnya seperti intisari dari tanah di sekitar kita. Kuil-kuil tersebut sebenarnya dibangun dengan batu-bata-batu roh yang memberikan manfaat spektakuler untuk budidaya. Dan di bagian atas setiap kuil adalah formasi energi dao para raja. Istana-istana ini juga dianggap sebagai gua rumah besar. Jika ada yang mencoba menyerang, saya dapat memanfaatkan energi roh di air danau untuk mengaktifkan formasi kematian yang dapat dengan mudah membunuh 4 atau 5 live seiser. Tidak ada yang berani mengganggu kita di sini. Memimpin yang ki di dalam kuil, dia melanjutkan, Kier, mengapa kamu tidak tinggal di sini di kuilku sebentar kultivasi Anda akan berkembang 10 kali lebih cepat di sini. Saya juga akan dapat menilai basis kultivasi Anda dengan lebih baik, dan menentukan dengan tepat kapan Anda akan dapat mencapai level live seising. Mempertimbangkan betapa mudahnya Anda berurusan dengan seni energi Ouyanghu, saya menduga ada lebih banyak basis kultivasi Anda daripada yang terlihat. Sudah, yang ki bisa merasakan energi roh surga dan bumi yang tak terbatas, dipenuhi dengan kekuatan dao para raja, mengalir ke titik akupunturnya. Rasanya luar biasa. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Bibi susu, kuil-kuil ini dirancang untuk digunakan oleh satu orang. Saya tidak ingin kultivasi saya sendiri mempengaruhi kultivasi Anda secara negatif. Selain itu, kultivasi saya telah berkembang cukup cepat. Saat ini, saya lebih memilih untuk tetap di level saya saat ini dan sedikit melunakkan diri. Murnikan energi sejatiku sedikit. Oh mata yang susu berkilauan. Jadi, pemahamanmu tentang kultivasi sudah mencapai level ini. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Berapa tingkat basis kultivasi Anda? Kiar apakah Anda keberatan memberi saya sedikit demonstrasi ayahmu mengirim kabar beberapa hari yang lalu tentang bagaimana kamu mereformasi klan dan bahkan menaklukkan yang Xing Xi dan Jandayan. Anda harus memiliki beberapa gerakan spektakuler untuk melakukannya. Anda tahu, saya sudah lama ingin melakukan perjalanan pulang, tetapi sangat sibuk sehingga saya tidak bisa mengulur waktu. Kamu ingin melihat basis kultifasiku, bibi susu yang kita senyum. Yang benar adalah bahwa dia sangat bangga dengan betapa kuatnya dia, dan tidak merasa perlu menyembunyikan sesuatu dari bibinya. Tidak masalah. Namun, Anda harus berjanji untuk merahasiakannya. Jika tersiar kabar, itu bisa mengguncang seluruh institut. Mengguncang seluruh institut yang susu berseru, tampak terkejut. Kemudian dia tertawa. Kamu tidak mungkin mengguncang seluruh institut demi imortal. Ada jutaan demi jutaan siswa di sini. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk menemukan beberapa keberuntungan yang spektakuler, dan itu normal untuk merahasiakan beberapa gerakan. Tetapi prestasi seorang siswa tidak dapat dianggap lebih dari setetes air di lautan. Apa kamu yakin akan hal itu baiklah, bibi susu. Perhatikan baik-baik. Yangki melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak sekuat tenaga, menyebabkan energi sejati meletus di belakangnya. Kuil itu bergetar seolah-olah diguncang oleh neraka yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah binatang buas dan raja iblis memanjat keluar dari tanah, dan bahkan lebih menakjubkan, sebuah portal besar terbuka di belakangnya, seperti gerbang neraka, dari mana dewa iblis dan tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya terentang. Apa yang susu berseru? Ekspresinya berkedip-kedip. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak dari telapak tangannya untuk membuat jaring pedang jaring pedang megaplexus tanpa batas. Membelenggu surga dan membelenggu bumi. Satu, rupanya, dia memanfaatkan disiplinnya yang paling sempurna. Kier, ini adalah langkahku yang paling mematikan. Jaring pedang ini menciptakan megaplexus dengan 81 lapisan. Jika kamu bisa membebaskan diri, itu artinya kamu sekuat Liffesizer. Apa yang begitu sulit tentang itu yang Ki membuat gerakan merobek dengan tangannya. Menjadi rusak. Emas hitam metalik menyebar untuk menutupi lengan yang Ki, simbol magis padat yang tampak seperti Dewa Iblis dari neraka. Saat armor menutupinya, jaring turun, dan suara pink terdengar saat armor tergores dan rusak. Kembali di kota Kunokron, selama pertarungannya dengan Cutiange, Dewa Aegis Infernal miliknya telah mengambil bentuk armor pelat Dewa Neraka, yang bahkan teknik pedang kosmik Sunflare Swat tidak dapat menembusnya. Tapi Kroron adalah masa lalu. Basis kultivasi yang Ki telah maju, dan dia hampir bisa merebut kehidupan dari surga. Healthy Recrucible miliknya telah mencapai tahap embryoniknya, dan dengan Infernal deity plate armor miliknya, tidak ada senjata divine apapun yang bisa melukainya. Selain itu, dengan kekuatan 20 megamamot kuno, dia bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia melepaskan raungan yang mengguncang segala sesuatu di area itu, dan kemudian dia mengambil langkah maju, menjangkau dan merobek jaring pedang yang susul lapis demi lapis. Energi pedang hancur yang dihasilkan kemudian terbang kembali padanya, mengambil bentuk pedang panjang di tangannya. Jagoan, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai lapisan terakhir, dan menghancurkannya menjadi abu. Dengan itu, dia menarik kembali energi aslinya, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Menggigil, yang susu mengekang energi pedangnya, dan kemudian menatap keponakannya dengan mata tidak percaya. Kamu-kamu tidak berada di level live-sizing, tapi basis kultifasimu cukup kuat untuk melawan live-sizer. Ini keajaiban. Kamu jenius. Anda harus menjadi salah satu orang paling luar biasa di institut. Nasib baik apa yang kamu temui, kiar apa seni energi itu. Bibi susu, seni energi yang saya kembangkan terlalu luar biasa untuk diucapkan dengan keras. Jika tersiar kabar, itu bisa menyebabkan malapetaka bagi demi immortal institute itu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Untuk detailnya, mari kita tunggu sampai aku berhasil mencapai level live-sizing. Pada saat itu, saya pikir saya akan cukup kuat untuk memberikan penjelasan lengkap. Untuk saat ini, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku cukup kuat untuk mengalahkan live-sizers. Indah sekali. Meskipun matanya berkedip-kedip dengan gembira, mereka segera berubah serius. Fakta bahwa Anda, seorang master of energy, dapat melakukan hal-hal seperti itu sebenarnya sangat mengejutkan. Kier, saya yakin mengatakan bahwa teknik yang baru saja Anda gunakan adalah seni energi kelas kekaisaran paling tidak. Anda benar, jika orang tahu, itu bisa menyebabkan bencana besar. Aku pasti akan menjaga rahasiamu. Terima kasih, Bibi Susu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di institut ini Yun Hailan juga ada di sini, dan dia mendapat dukungan dari Putra Mahkota. Dan siapa sebenarnya karakter Putra Mahkota ini apakah dia benar-benar kuat jika Yun Hailan terus menggunakan koneksinya dengannya untuk berkomplot melawan saya, saya khawatir saya mungkin berada dalam bahaya yang sebenarnya. Putra Mahkota, ekspresi kewaspadaan muncul di mata yang susu. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dan berkata, dia luar biasa, itu pasti. Dia pasti sudah keluar dari level live-sizing, artinya dia saat ini berada di level legendaris. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu tentang basis kultifasinya. Dia orang baru yang suci tapi yang mengatakan, saya tidak berpikir Anda perlu khawatir. Ambisinya terlalu tinggi baginya untuk mengkhawatirkan Anda. Bahwa Yun Hailan pasti hanya menggunakan namanya untuk memajukan tujuannya sendiri. Kier, kamu harus menerobos ke level live-sizing secepat mungkin. Melakukan itu akan mengurangi banyak tekanan. Seharusnya tidak lama sebelum aku bisa melakukan hal itu, gumamnya. Tiba-tiba, matanya berkilauan. Bibi susu, meskipun saya menemukan beberapa keberuntungan, pemahaman mendasar saya tentang kultifasi secara keseluruhan masih relatif dangkal. Maukah Anda menjelaskan apa level legendaris yang Anda sebutkan ini itu level di luar level live-sizing, kan? Tentu saja aku bisa menjelaskannya, jawabnya. Sambil duduk bersilah, dia berkata, yang disebut tingkat live-sizing melibatkan merebut kehidupan dari surga, dan melampaui batasan tubuh kedagingan seseorang. Tujuannya agar bisa memperpanjang umur Anda. Anda merebut kehidupan sembilan kali dalam level, dan setiap kali Anda melakukannya, Anda mendapatkan umur panjang. Tentu saja, setiap kali Anda merebut hidup, itu lebih sulit daripada waktu sebelumnya. Dan setiap waktu melibatkan kesengsaraan energi vital. Beberapa tahun yang lalu, saya mencapai live-sizing primer, dan sekarang saya sedang mempersiapkan live-sizing sekunder. Jika saya berhasil, saya akan menambahkan lima atau enam ratus tahun untuk umur saya. Jika Anda mencapai non-reliive-sizing, maka umur panjang Anda akan meningkat menjadi tiga ribu tahun. Satu, setelah Anda merebut kehidupan sembilan kali, energi sejati Anda berubah sepenuhnya, memungkinkannya untuk terhubung ke substruktur dunia itu sendiri. Sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak sub-level yang ada di dalam level legendaris, tetapi saya tahu bahwa bahkan ada level yang lebih tinggi di luarnya. Anda mendengarnya dalam cerita-cerita dari zaman kuno, tentang dewa-dewa besar zaman kuno. Seharusnya, itu adalah level sage hebat. Dengan itu, Yang Susu melanjutkan untuk memberikan lebih banyak detail tentang kultivasi. Dia berbicara tentang teori pembentukan mantra, penggunaan energi sejati, klasifikasi meridian, serta semua jenis energi roh yang berbeda yang ada di langit dan bumi, dan sifat intisari matahari dan bulan. Dia telah belajar di Institut Demi Imortal selama lebih dari 10 tahun, telah menerima persetujuan dari salah satu tetua agung, dan sebelum semua itu, telah menerima pendidikan yang sangat menyeluruh. Dengan demikian, pemahamannya tentang hal-hal jauh melampaui Yang Ki, yang masih sedikit lebih dari kuk pedesaan. Banyak pertanyaan dan teka-teki yang dia temui dijelaskan, terima kasih padanya. Yang Ki merasa seperti sedang mengalami pencerahan besar. Mengatasi situasi dengan pengetahuan sebelumnya selalu merupakan strategi terbaik. Sekarang, upaya Yang Ki untuk menembus level levesizing akan berjalan lebih lancar. Pada titik tertentu, sesuatu yang dia katakan menyebabkan dia mengingat hal penting. Dengan sedikit seringai di wajahnya, dia meletakkan cincin ibu jarinya di telapak tangannya dan mengulurkannya. Yang Susu segera berhenti berbicara sejenak, lalu berkata, Kier, apa itu? Awas, bibi Susu, Anda akan melihat, ini adalah rahasia besar saya yang lain. Dia mengirimkan energi sejati ke dalam ring, yang menyebabkan pintu biru terbuka, memperlihatkan dimensi di dalam item tersebut. Sebuah cincin ibu jari untuk dipegang. Yang Susu berkata, tampak terkejut. Itu adalah harta karun di antara harta karun. Di mana Anda mendapatkannya? Saya membunuh seorang Master of Energy dari Seagat Institute saat bepergian ke sini. Dia memilikinya, butuh beberapa saat, tetapi saya menemukan cara untuk menggunakannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Anda benar-benar, secara positif tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa Anda memilikinya. Jika tersiar kabar ya, itu pasti akan menjadi bencana. Yang Susu telah dikejutkan berulang kali oleh Yangki pada hari ini. Heart of the Sea memegang item memang berasal dari Seagat Institute. Kekuatan dunia itu sendiri digunakan untuk menempa mereka, yang berarti bahkan Leveshazor akan kesulitan untuk menembusnya. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang itu, Bibi Susu. Kecuali kamu tentunya, mencapai dimensi dengan energi sejati, dia mengeluarkan kotak kristal berisi pil obat. Oh, aku juga mendapatkannya dari seorang pemimpin perampok vampir di kota Kunokron. Sayangnya, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisakah kamu melihatnya? Oh, yang Susu mengambil kotak kristal dan membukanya untuk melihat deretan pil obat hijau zamrut. Dengan mata melebar, dia berkata, ini adalah permen peremajaan emerald dew. Mereka dibuat dari ramuan yang diekstraksi dari batu giok halus berusia seribu tahun, yang kemudian dicampur dengan lebih dari 300 jenis obat roh. Kemudian, mereka harus duduk di tungku pil setidaknya selama 10 tahun. Hanya satu pil yang setara dengan lebih dari 100 pon batu giok halus berusia ribuan tahun. Bahkan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak jam kerja yang dihabiskan untuk membuat ini. Saya tidak percaya Anda memiliki begitu banyak. Bagaimana cara Anda menggunakannya yang Ki bertanya. Rebus mereka dalam minuman keras untuk mengekstrak energi sejati. Minumlah, dan itu akan diserap secara alami ke dalam meridian dan tulang Anda. Ini akan mengusir segala macam kotoran dari Anda, dan membuat Anda lebih kuat. Ini seperti intisari dari batu giok itu sendiri, dan secara signifikan dapat mencegah tanda-tanda fisik penuaan. Ada banyak orang yang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan pil seperti ini. Meskipun orang dengan seni energi yang mendalam dapat hidup selama ratusan tahun, itu tidak menghentikan efek penuaan. Misalnya, bahkan jika yang susu hidup selama 400 tahun, dia akan mulai terlihat tua mulai sekitar 50 atau 60 tahun. Dan begitu itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Bagi orang-orang yang menghargai ketampanan mereka, itu adalah pemikiran yang mengerikan. Emerald de Rejuvenation Lozenges mengandung intisari batu giok halus berusia ribuan tahun, yang dapat mencegah tanda-tanda penuaan dan memastikan bahwa seseorang selalu tampak berusia 20 tahun atau lebih. Jika pil semacam itu disimpan di depan umum, banyak siswa perempuan di Demi Immortal Institute akan menjadi gila untuk mendapatkannya. Mereka terdengar luar biasa. Di sini, bibi susu, ambil sebuah kotak. Gunakan sendiri, atau berikan sebagai hadiah untuk memperkuat hubungan Anda. Yang susu mengangguk dengan penuh semangat. Kamu anak nakal, kurasa itu hal yang baik aku selalu memberimu makanan paling enak saat kau masih kecil. Apakah Anda ingat bagaimana Anda selalu mencoba untuk mengambil barang-barang saya Anda bahkan memecahkan beberapa harta saya? Yang Ki tertawa. Yah, kurasa sudah waktunya untuk membayarmu kembali. Bertahun-tahun yang lalu, Yang susu telah membawa Yang Ki kemanapun dia pergi, dan benar-benar mustahil untuk menghitung berapa banyak pernak-perniknya yang telah dicuri atau dirusaknya. Saat itu, mereka sering bertengkar, dan Yang susu sering dipaksa untuk memberinya satu atau dua pelajaran. Sekarang, lebih dari sepuluh tahun kemudian, kenangan seperti itu menyebabkan kehangatan muncul di hati mereka berdua. Dari apa Yang Yang Ki tahu, bibi susunya tidak banyak berubah, dan dia mempercayai dan mencintainya sama seperti sebelumnya. Bibi susu, aku baru saja akan menembus level life-sizing. Sayangnya, saya kekurangan intisari kekuatan hidup. Apakah Anda pikir salah satu dari pil ini bisa membantu dengan itu? Dia mengeluarkan beberapa pil obat lagi dan meletakkannya di tanah di antara mereka. Betapa beruntungnya, katanya dengan sedikit terengah-engah. Jika kamu menjual semua itu untuk uang, kamu akan lebih kaya daripada kebanyakan siswa elit. Baiklah, biarkan aku melihat pil obat untuk meningkatkan intisari kekuatan hidup. Pada titik tertentu, dia mengambil pil obat abu-abu dan mengulurkannya. Ini adalah pil penguatan jiwa yang mempercepat sum-sum. Pil ini sangat menakjubkan. Mereka terbuat dari fosil setan dari zaman paling kuno. Dibutuhkan beberapa tahun master energi bekerja sama untuk membuat bahkan hanya satu pil tersebut. Ini akan sesuai dengan kebumahadewa Anda dengan sempurna. Ada juga salep peremajaan tubuh naga harimau ini. Ini juga akan meningkatkan intisari kekuatan hidup Anda. Itu terbuat dari kantong empedu ular sanca yang setidaknya berusia seratus tahun, dikombinasikan dengan tulang harimau ganas yang dihancurkan. Oh, dan ini pil birsnake dan pil letusan tubuh energi darah. Semuanya sangat langka. Yang susu menunjukkan berbagai jenis obat roh, menjelaskan apa yang mereka lakukan dan bagaimana menggunakannya, serta kemungkinan efek samping negatif. Ketika Yangki menyadari betapa dia tahu tentang semua hal ini, dia benar-benar merasa bodoh. Dia telah memperoleh koleksi terakhir obat-obatan roh, semuanya sangat berharga. Setelah menghafal semua informasi, dia cukup yakin bahwa dia akan dapat segera mencapai terobosannya. Oh, ada satu harta lagi yang kumiliki, katanya, mengeluarkan lukisan iblis sage. Begitu lukisan itu terbuka, Yang susu langsung berdiri. Itu, itu lukisan iblis sage. Yang susu berkata, matanya melebar. Lukisan itu seukuran permadani besar, dan berisi ribuan inti iblis master of energy, serta satu yang berasal dari iblis Liveshacer. Bibis susu, tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk dapat menggunakan semua formasi mantra ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mengoperasikannya? Lukisan iblis sage adalah benda magis yang sangat kuat. Ini menceritakan kisah seorang sage agung kuno yang jatuh dari kasih karunia dan menjadi iblis. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli dari dau iblis yang berusaha membuat objek seperti ini, tetapi hanya pembunuh berdarah dingin yang bisa melakukannya. Untuk berhasil, seseorang harus membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menggunakan jiwa tak berdosa yang tak terhitung banyaknya untuk membuat desain itu sendiri. Kier, lihat kanvas lukisan itu. Itu bukan persembunyian setan itu dijahit bersama dari tambalan kulit manusia. Kulit manusia, yang kibergumam, menggigil, mengirimkan energi sejatinya kedalam kanvas tebal, dia menyadari bahwa pasti ada ribuan lembar kulit unik di dalamnya. Ya, kulit manusia, dan dua jenis tertentu. Salah satunya adalah kulit manusia dari seseorang yang lahir di tahun yin, bulan yin, hari yin, dan jam yin, dan kemudian menjadi iblis. Yang lainnya adalah kulit manusia dari seseorang yang lahir di tahun yang, bulan yang, hari yang, dan jam yang, yang menjadi seorang bijak. Lihat inti iblis Master of Energy semuanya mengandung aura pahit dari jiwa pendendam. Ini benar-benar sihir iblis tingkat tinggi. Dengan itu, Yang Susu mengirimkan beberapa energi sejati ke dalam lukisan iblis sage, di mana semua lebih dari 10 ribu inti iblis Master of Energy tiba-tiba mulai bergeser dan berkilauan, memperlihatkan wajah manusia yang aneh dan terdistorsi di dalamnya. Kemudian, seluruh lukisan mulai berubah, tepat di depan mata mereka. Sisik-sisik ganas berdesir untuk menutupi orang bijak yang baik hati, yang juga menumbuhkan ekor yang panjang. Pada saat yang sama, paku tulang menonjol keluar dari punggungnya. Dalam sekejap mata, orang bijak itu berubah menjadi monster jahat yang tampaknya siap mengirim harimau yang ditungganginya melompat ke tempat terbuka. Yang Ki terkejut, lukisan iblis sage kemudian melayang ke udara, berdenyut dengan begitu banyak energi membunuh yang tampaknya mampu membantai siapapun yang ditemuinya. Lukisan ini tampak begitu kuat sehingga Yang Ki yakin bahwa Jing Wuxue dapat menggunakannya untuk membunuhnya dengan mudah. Tapi kemudian, mengapa pria itu menyimpannya di rumah harta karun daripada membawanya sendiri untuk satu hal, lukisan itu dirancang untuk ditempatkan di dinding. Satu-satunya alasan Yang Ki berpikir untuk mengambilnya adalah karena dia tahu dia bisa memasukkannya ke dalam cincin pegangannya. Lukisan setan sage ini sebenarnya belum lengkap, kata Yang Susu. Ada satu hal terakhir yang perlu dilakukan sebelum menyelesaikannya, dan Jing Wuxue mungkin sedang menunggu live-sizing sekundernya sebelum melakukannya. Tidak heran dia memimpin semua perampok vampir itu dalam kampanye penghancuran mereka di barat laut. Seharusnya itu untuk mengolah seni energi iblis darah mereka tetapi kenyataannya adalah mereka membunuh orang untuk membuat lukisan setan sage ini. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, para perampok vampir memusnahkan hampir semua makhluk hidup dalam jarak 500 km dari Kron. Mereka tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Dan itu semua untuk lukisan ini. Saya tidak percaya Anda benar-benar mencurinya, Kier. Lihatlah inti iblis Master of Energy itu. Mereka memiliki setidaknya seribu jiwa pendendam di dalamnya. Jika Anda mengaktifkan semuanya pada saat yang sama, semuanya selama puluhan kilometer, bahkan mungkin ratusan, akan menjadi negeri hantu berhantu dan membuka gerbang neraka. Semua negeri akan dilemparkan ke dalam kegelapan, dan siapapun yang terperangkap dalam jebakan akan dibunuh oleh iblis bijaksana. Bahkan Leveshizer akan berada dalam masalah besar. Namun, lukisan itu masih belum selesai. Dan langkah terakhir tidak membutuhkan jiwa, melainkan, gelombang besar energi sejati. Jadi apa artinya itu bibi susu? Jika Anda dapat menerobos ke Leveshizing sekunder, apakah Anda pikir Anda dapat menyelesaikan harta ini yang Ki mendecahkan lidahnya? Jika kamu menjadi lebih kuat, tempatmu di dalam akademi akan menjadi lebih stabil. Bagaimana dengan ini? Mengapa saya tidak memberi Anda lukisan itu? Berikan padaku yang susu berkata, jelas terkejut. Ini adalah harta berharga yang langka dari Dao Iblis, mungkin satu-satunya dari jenisnya. Jing Wuxue mempertaruhkan kutukan universal untuk membuatnya, dan mengorbankan banyak nyawa untuk melakukannya. Jika saya memiliki lukisan itu, saya pasti bisa menyelesaikannya. Tetapi tujuan saya bukanlah lukisan itu sendiri, melainkan, untuk menggunakannya sebagai dasar untuk berhasil dengan salah satu seni energi paling tinggi dari Demi Immortal Institute, yaitu menciptakan keilahian yang baru lahir kedua. Lukisan setan sage memiliki kualitas mendasar dari orang bijak dan iblis. Jika seorang bijak bisa menjadi iblis, maka saya bisa mengubah iblis menjadi bijak. Dengan bantuan tuanku, aku bahkan mungkin bisa mencapai banyak nyawa. Benda ini sangat kuat kata Yang Ki. Kalau begitu, ambillah bibi susu. Gunakan itu untuk membuat keilahian Anda yang baru lahir. Jika kekuatanmu cukup, mungkin kamu bisa menjadi siswa konklaf. Itu akan menjadi peningkatan besar dalam posisi Anda. Adapun basis kultifasi saya sendiri, harta seperti ini tidak akan banyak membantu. Saya hanya membutuhkan banyak saripati kekuatan hidup. Meskipun dia bisa menggunakannya sebagai item magis jika dia mencapai level live sizing, kenyataannya adalah begitu dia berada di level itu, String of the Hell Cruising God mamotnya akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Hal-hal berbeda untuk bibi susunya, yang akan mendapat lebih banyak manfaat, terutama dalam hal posisinya di institut. Sudah beres, bibi susu. Lukisan setan sage adalah milikmu. Dapatkan bantuan yang Anda butuhkan dari master Anda untuk membuat dewa kedua Anda yang baru lahir dan menerobos ke live sizing sekunder Anda. Juga, ambil salah satu dari pil obat ini yang bisa membantu. Adapun saya, saya akan kembali dan bekerja sekeras yang saya bisa untuk menerobos ke tingkat live sizing. Bangkit berdiri, dia kemudian menambahkan, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Sayang sekali aku belum melakukannya, kalau tidak, aku bisa menggunakan energi unikku yang sebenarnya untuk membantumu. Karena apa yang terjadi dengan Yun Hailan, dia merasa tidak mungkin untuk benar-benar mempercayai wanita. Tapi bibi susunya adalah pengecualian. Mereka pada dasarnya tumbuh bersama, dan ada hubungan emosional yang unik di antara keduanya. Dalam hal cinta keluarga, darah lebih kental dari air. Kedengarannya bagus untukku, Kier. Tunggu saja sampai saya memiliki keilahian kedua saya yang baru lahir, dan capai terobosan saya berikutnya. Setelah saya menjadi siswa Konklaf, tidak ada yang berani berpikir untuk menyakiti Anda. Melambaikan jarinya, dia mengirimkan aliran energi sejati untuk membungkus lukisan itu. Dengan itu, mereka terus mengejar masa lalu sampai malam tiba. Pada saat itu, di bawah naungan kegelapan, mereka berdua terbang keluar dari Chol Lege of Elite Students. Yang susu pergi menemui tuannya, dan yang ki kembali ke kampus luar. Kenyataannya, tidak peduli seberapa dekat dua siswa, tidak diizinkan bagi siswa luar atau dalam kampus untuk tinggal jangka panjang di Chol Lege of Elite Students. Jika masalah itu dilaporkan, itu bisa menyebabkan hukuman berat. Lagi pula, jika semua siswa elit membantu keluarga mereka sedemikian rupa, bagaimana ketertiban dapat dipertahankan. Sebelumnya, Yang susu telah menyiratkan bahwa dia harus tinggal di pelipisnya untuk mengerjakan kultivasinya. Meskipun dia mungkin bisa mengandalkan pengaruh tuannya untuk membuat sesuatu seperti itu berhasil, dia tahu bahwa Yun Hailan akan memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin untuk bergerak melawannya. Dia adalah perencana tanpa ampun dan berbisa, yang dia yakini. Selain itu, begitu dia menjadi Leveshizer sendiri, dia mungkin mengejar yang susu. Hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan bibinya tumbuh lebih kuat secepat mungkin, sehingga Yun Hailan tidak menjadi masalah. Lukisan Iblis Sage adalah benda ajaib yang pada dasarnya seharusnya tidak ada. dibutuhkan membunuh hampir 100 juta orang untuk menghasilkan, serta ribuan Demonling Master of Energy, ditambah Leveshizer. Namun, mungkin saja karena kualitas unik dari harta karun tersebut, yang susu dapat mengubah pepatah Iblis menjadi orang bijak, dan dengan demikian mendapatkan akses ke kekuatan luar biasa. Yangki memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap kembali ke kediamannya. Sekarang, dia menyadari betapa rendahnya formasi konvergensi rohnya dengan formasi energi dao para raja. Tentu saja, itu masih lebih baik daripada berlatih kultivasi di beberapa gunung acak di antah-berantah. Mengambil beberapa pil obat dari cincin ibu jarinya, dia mengidentifikasi mana yang ideal untuk saripati kekuatan hidup, dan mulai mengkonsumsinya satu per satu. Saat pil-pil itu larut, mereka akan disempurnakan oleh energi sejatinya, dan akan menjadi energi obat yang akan mengalir ke dalam healthy recrucible embryonic. Satu per satu, kekuatan pil obat itu mengalir ke energi sejati seperti lava di wadah, di mana mereka menjadi intisari kekuatan hidup, yang kemudian akan berlanjut ke meridiannya. Perlahan tapi pasti, partikel ke-21 di dalam dirinya mulai terbangun. Ini semua adalah pil obat langka, yang masing-masing dapat memberikan manfaat dari kultivasi keras selama puluhan tahun kepada individu biasa. Namun, karena yang ki mengolah seni energi kelas dewa, tubuhnya melampaui individu biasa ratusan atau ribuan kali. Baginya, pil semacam itu memberikan manfaat 10 hari kultivasi, atau paling banter, 2 minggu. Syukurlah, dia telah menjarah banyak sekali dari mereka dari toko harta karun di Kron. Dengan demikian, kekuatan obat yang mengalir melalui dirinya sangat signifikan. Saat intisari kekuatan hidup mengalir melalui dirinya, partikel ke-21 mulai berkedut dan menggeliat, hampir seolah-olah megamamot kuno sedang berjuang untuk bernapas. Itu jelas baru saja bangun. Energi sejati yang melonjak melalui dirinya menyebabkan lingkaran cahaya keemasan yang beriak muncul di sekelilingnya. Mereka melonjak keluar, lalu menyusut kembali, secara bertahap berubah menjadi bentuk pintu di belakangnya. Bagian dalam pintu berwarna emas hitam-hitam mewakili iblis dewa neraka dan emas mewakili rasa hormat dan bangsawan. Bersama-sama, mereka membuat emas hitam, warna yang mewakili pemimpin tertinggi neraka. Ketika kekuatan gadmamot penghancur neraka dikultifasikan ke tingkat tertinggi, itu bisa memanggil gerbang ke dunia bawah. Seharusnya, itu memungkinkan untuk berkomunikasi langsung dengan neraka itu sendiri, dan memanfaatkan kekuatan besar dari dewa iblis kuno. Bahkan secara teoritis mungkin untuk memanggil jiwa-jiwa heroik dari makhluk-makhluk seperti itu, dan menggunakannya untuk menghancurkan setiap dan semua perlawanan. Tentu saja, Yangki sangat jauh dari level itu. Saat ini, dia harus menjadi Leveseizer, dan akhirnya, mencapai level legendaris, sama seperti Putra Mahkota. Setelah mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar, Yangki akhirnya mencapai titik di mana intisari kekuatan hidup mengalir melalui dirinya, mengalir ke partikel ke-21 itu, yang mulai menggeliat dan berkedut. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan gadmamot penghancur neraka. Semakin jauh seseorang melanjutkan dalam mengolahnya, semakin sulit jadinya. Setiap langkah seperti menerobos rintangan besar. Faktanya, tanpa semua obat roh yang dapat diakses, dia tidak dapat membuat kemajuan ini bahkan dalam 100 tahun kultivasi. Namun, dia masih tidak mau meninggalkan seni energi yang dimaksudkan untuk dewa dan roh. Bagaimana dia bisa? Dia sedang mengembangkan kekuatan yang dapat memandang rendah seluruh langit dan bumi meskipun fana, dia sudah mengembangkan hati dewa. Salah satu alasan para ahli yang kuat bisa disebut kuat adalah karena hati mereka. Betapapun luasnya hati mereka, begitulah luasnya prospek mereka. Sekarang, dengan mengirimkan energi roh dari banyak pil obat ke dalam healthy recrucible, dia bersiap untuk menerobos ke level live-sizing. Rebut kehidupan dari surga, gadmamot tidak terkalahkan mereka dapat memetik bintang dan merebut bulan, energi mereka bahkan dapat menghabiskan matahari yang terik. Energi sejati berkumpul di sekelilingnya dan kemudian melesat ke atas, hanya untuk ditangkap oleh formasi energi, dan dikirim kembali ke dalam dirinya. Krik, retakan, energi sejati menetap di sekelilingnya, tidak lagi tampak seperti baju zirah, melainkan, sebagai sisik, semuanya berwarna emas tua, dan beriak seolah-olah mereka mengalirkan magma. Ada juga percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya terus-menerus telah disambar petir yang mematikan, meridian dan energi sejatinya mengandung kekuatannya di dalamnya. Sisik energi sejati menetap di sekelilingnya, menutupi dirinya dalam sekejap mata, bahkan tidak mungkin untuk melihat Yangki. Satu-satunya yang ada di ruangan itu adalah megamamot yang mengjulang tinggi. Megamamot ini tidak terlihat seperti gajah itu sangat besar, dengan belalai yang begitu kuat sehingga tampaknya mampu menyedot semua udara keluar dari ruangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun Yangki, dia duduk bersila di dalam megamamot energi sejati, yang begitu besar hingga menghabiskan hampir seluruh ruangan. Merebut kehidupan dari surga Rai kehidupan dari surga Fokus untuk menjadi lebih kuat Berkomunikasi dengan energi roh surga dan bumi dan intisari matahari dan bulan Rebut hidup Transformasikan diri Itu adalah proses bukan hanya untuk mencapai tingkat pencerahan tertinggi, tetapi juga untuk mendorong melampaui itu. Lambat laun, dia menyadari bahwa udara di sekitarnya sebenarnya heterogen dan tidak murni. Itu dipenuhi dengan unsur-unsur yang dapat membantu semua makhluk hidup untuk tumbuh, dapat membantu tanaman untuk berkembang, dan dapat membantu manusia untuk melampaui tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah energi luar biasa dan aneh, sesuatu yang tidak dapat dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh. Itu adalah energi roh surga dan bumi. Di tingkat live-sizing, manusia naik ke tingkat yang mampu mengambil energi itu, membawanya ke dalam tubuh mereka, dan menggunakannya untuk menciptakan esensi kekuatan hidup, untuk mengisi kembali energi sejati pribadi, untuk mengubah tubuh kedagingan, untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, untuk menambah umur, dan untuk memurnikan pikiran. Salah satu perubahan paling mendasar adalah, dengan sapuan tangan, live-sizer dapat menciptakan resonansi dengan energi roh langit dan bumi, dan menggunakannya untuk menyerang musuh, atau menciptakan fenomena astrologi. Misalnya, Yang Ki mengolah permainan pedang empat musim, jadi jika dia mencapai level live-sizing, dia benar-benar dapat menggunakan energi pedang salju musim dingin untuk menyebabkan badai salju yang sebenarnya. Jika dia bisa terus merebut kehidupan, dan mencapai kuinary live-sizing, atau bahkan lebih baik, septenary atau octenary, maka dia bisa melakukan hal-hal mengerikan dalam jarak 50 km hingga 500 km. Angin, hujan, salju, kilat semua hal seperti itu berada di ranah kemungkinan. Naga biru, macan putih, burung vermilion, penyu hitam, mega mamot energi sejati yang kiterompet dengan keras, dan seperti yang terjadi, lebih banyak manifestasi hewan ilahi muncul, semuanya membungkuk tunduk. Gat mamot adalah dewa bagi legion dewa, dan diciptakan untuk menjadi pemimpin semua ciptaan. Di lautan dunia, pesawat, dan neraka yang tak berujung, mereka adalah satu-satunya binatang suci yang mampu memaksa apa saja untuk tunduk. Mata yang kiterbuka, dan dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Energi sejati mengalir keluar dari pori-porinya, saat healthy recrucibelnya mengubah energi obat di dalam dirinya menjadi intisari kekuatan hidup. Menghirup, menghembuskan, saat dia melakukan latihan pernapasannya, energi sejati memenuhi ruangan, akhirnya meledak hingga terhubung ke awan, yang bergejolak dan mendidih hingga menjadi pusaran. Pada saat ini, yang kis seperti kupu-kupu dalam kepompong, hanya menunggu untuk muncul ke dunia. Tapi kemudian, tiba-tiba, energi obat di healthy recrucibel miliknya memudar. Dia kehabisan pil obat. Dia membutuhkan lebih banyak intisari kekuatan hidup daripada yang telah dia hasilkan. Tanpa obat-obatan roh yang cukup, partikel ke-21 tidak bisa berbuat apa-apa selain tenggelam dalam keheningan. Ai, sambil mendesah, dia mengekang energi sejatinya. Mega mamot menghilang, dan warna emas yang membuatnya tampak seperti semacam dewa dari surga perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam dirinya. Meskipun tidak terlihat dengan mata terbuka sekarang, yang kita tahu bahwa warna membran berlapis-lapis di bawah kulitnya telah berubah. Dan sekarang, itu memiliki desain yang rumit di atasnya yang tampaknya merupakan formasi mantra. Begitu dia melangkah ke level live-facing, dia akan menjadi semacam formasi mantra hidup, satu dengan semua ciptaan, dan hampir tak terkalahkan. Aku gagal menembus level live-facing. Tapi setidaknya saya mendapat manfaat dalam beberapa hal. Dan saya sedikit mengalami kemajuan. Sekarang setelah energi sejatinya kembali ke dalam dirinya, dan sudah mulai menumpuk lagi, dia dapat mengatakan bahwa meridiannya semuanya lebih tebal dan lebih kuat. Energi sejati mengalir melalui mereka seperti sungai besar yang bergolak. Dibandingkan dengan meridiannya, orang-orang biasa akan seperti sedikit lebih dari sungai. Dalam berbagai titik akupunturnya, energi sejatinya mendidih seperti magma yang siap meletus dari gunung berapi dan menghancurkan dunia. Yang Ki gagal mencapai level live-facing, dan satu-satunya alasan adalah dia tidak memiliki intisari kekuatan hidup yang cukup. Tanpa mamut petir untuk membantunya, kultivasinya sekarang akan jauh lebih sulit. Itu adalah hal yang baik dia telah mempersiapkan mental untuk hasil ini. Saya perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan pil obat yang saya butuhkan. Bangkit berdiri, dia memeriksa cincin ibu jarinya dan memastikan bahwa dia memiliki kurang dari setengah pil obat yang tersisa. Itu jelas tidak cukup untuk membangun intisari kekuatan hidup yang dia butuhkan. Setiap kali satu jenis pil obat dikonsumsi, pil kedua yang dikonsumsi hanya akan setengah efektif. Karena itu, Yang Ki berencana memberikan sisa persediaan pilnya kepada saudara laki-laki dan ayahnya. Satu bulan lagi berlalu, di mana Yang Ki tinggal di kamarnya dan berlatih kultivasi dengan damai dan tenang. Berkat petunjuk yang diberikan oleh Yang Susu, banyak area kebingungannya telah teratasi. Sekarang, kultivasi rutinnya berjalan lancar dan tanpa kesulitan. Faktanya, dia mencapai titik di mana dia merasa bahwa dia mungkin bisa menciptakan seni energinya sendiri. Permainan pedang empat musimnya sekarang berada di puncak tertinggi, dan dia bisa menggunakannya tanpa berpikir. Dia bisa membawa transformasi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin sesuka hati, meskipun tidak ketingkat Liveshacer. Dan berkat pekerjaannya yang terus-menerus dikultivasi, setiap inci persegi daging dan darahnya dipenuhi dengan energi sejati. Darahnya sekarang berwarna emas tua, dan ketika dia mengarahkan inderanya ke dalam, dia bisa merasakan betapa kuatnya itu. Itu mengalir seperti merkuri melalui pembuluh darahnya. Akhirnya, suhu beku memudar, dan daratan memanas. Sudah hampir waktunya untuk tahun baru Imlek. Yangki mengedarkan energi sejatinya dan kemudian menjentikan jarinya, menyebabkan setetes darah muncul dari ujungnya, yang kemudian jatuh ke tanah. Ketika mendarat, ia tidak memercik, melainkan tetap di sana, mutiara emas tua, berkedip-kedip dan berkilauan seperti logam. Darahnya telah mencapai tingkat yang bahkan sebagian besar Liveshacer akan sulit memahaminya. Itu hampir seolah-olah dia bahkan bukan manusia. Ketika darah seseorang menjadi emas dan seberat merkuri, itu menunjukkan bahwa seni energi dan basis kultifasi seseorang telah mencapai titik transformasi sepenuhnya. Jika satu tetes darah seberat itu, maka sulit untuk membayangkan betapa kokohnya daging dan darah yangki secara keseluruhan. Dia lebih tangguh dan tahan lama daripada beberapa binatang buas besar dari zaman kuno. Wow, aku sudah berada di pengasingan selama sebulan. Aku ingin tahu apakah Lihe dan yang lainnya telah kembali. Saya harus bertanya bagaimana keadaan di klan saya. Melambaikan tangannya, dia menarik setetes darah emas gelap kembali ke tubuhnya. Mempertimbangkan berapa banyak energi obat yang sekarang ada dalam darahnya, setiap tetes sangat berharga. Faktanya, jika beberapa pembuat pil master mendapat setetes darahnya, mereka akan mampu menghasilkan obat roh yang sempurna. Dengan itu, yangki mengirim energi sejatinya keluar dari kamarnya dan ke seluruh menara. Pada saat itulah dia menyadari Lihe dan yang lainnya sudah kembali. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil mereka, dan mereka segera terbang ke kamarnya. Saudara yang, kami sudah kembali selama 10 hari. Mengapa Anda dalam meditasi terpencil begitu lama kamu berkultivasi selama sebulan penuh ketika mereka masuk? Terlihat jelas bahwa mereka sangat bersemangat. Apakah perjalanan pulangmu berjalan lancar bagaimana klan Anda berdiri sekarang dan bagaimana keadaan klan saya sekilas, yangki dapat mengatakan bahwa mereka berempat telah maju secara signifikan dan sudah jauh melampaui level mereka saat pertama kali menjadi master of energy. Jelas, mereka mendapat banyak manfaat dari perjalanan pulang mereka. Di antara kami berempat, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 30 master energi dan 108 ahli fase. Dengan bantuan mereka, ayahmu telah mengusir hakim kota sebelumnya dan mengambil alih yanhaven. Apa seru yangki, mereka benar-benar mengambil alih yanhaven apakah ayahku mengirim pesan. Tentu saja, saudara yangki, lihat ini. Dengan itu, lihe menyerahkan surat tertutup. Yangki mengambilnya dan segera merobeknya. Pada pandangan pertama, dia bisa tahu bahwa itu adalah tulisan tangan ayahnya. Surat dari yang zan menjelaskan secara rincin semua yang telah terjadi di yanhaven selama beberapa bulan terakhir. Dikatakan bahwa untuk alasan yang tidak diketahui, negara yun yang sebelumnya sombong telah mundur. Kemudian, lebih dari 30 master energi telah tiba dari empat klan aristokrat, serta ratusan ahli fase ke-8. Karena itu, mudah untuk menangkap yan gufeng dan merebut rumah hakim kota. Semua klan lain di yanhaven segera mengakui kesetiaan kepada klan yang, dan telah setuju untuk melayani sebagai penasihat. Surat itu selanjutnya mengatakan bahwa yang zan bermaksud untuk mendirikan sebuah negara, dan bahwa dia tertarik pada pendapat yang yang ki tentang apa yang disebutnya. Selanjutnya, basis kultivasi yang zan telah meningkat secara signifikan, berkat pil obat yang dikirim oleh yang ki kepadanya. Dan karena pil transformasi sembilan emas, saudara laki-lakinya yang tertua dan kedua telah mencapai tingkat master of energy. Ada pesan lain yang ditulis lebih samar. Pertama, klan tumbuh baik dalam jumlah maupun kekuatan. Kedua, yang zan mengingatkan yang ki bahwa penting untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di Demi Immortal Institute itu adalah kesempatan terbaik klan untuk tetap stabil dan menghindari bencana. Ketiga, yang zan sekali lagi menyebut ibu yang ki, dan bahwa dia harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang gunung gantung. Hebat, pikir yang ki. Benar-benar luar biasa, klan ini akhirnya mencapai puncak kejayaan baru. Pesan dari yang zan juga menjelaskan bahwa, setelah menangkap yang gufeng, dia menyadari bahwa dia memiliki pendukung yang kuat, dan dengan demikian, menyetujui permohonannya untuk dibebaskan. Dia bahkan membiarkan dia membawa semua penasihat dan pengawalnya. Tentu saja, dia telah menyita semua kekayaan klan yan. Siapa yang mengira bahwa yan gufeng akhirnya akan melarikan diri dari yan hafen namun, mengingat ayah membiarkannya pergi, aku bertanya-tanya apakah itu berarti dia akan mencoba kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Yang ki cukup yakin bahwa masalah ada di depan mata tidak mungkin yan gufeng akan membiarkan masalah ini hilang. Konon, putri yan gufeng, yan veiksia adalah seorang siswa di institut naga sejati, jadi membunuhnya masih akan menghasilkan dampak besar. Setidaknya dengan cara ini masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan masalah nanti. Untuk saat ini, aku mungkin tidak perlu pulang. Saya harus fokus untuk mencapai level live-sizing terlebih dahulu. Begitu itu terjadi, kabar akan menyebar terluas bahwa klan yang memiliki live-sizer di pihak mereka yang akan membuat kita tak tersentuh. Tangannya mengepal, Ibu, aku pasti akan pergi ke gunung gantung suatu hari nanti, dan akhirnya bertanya mengapa kamu menghilang dan tidak pernah kembali. Dia benar-benar gatel untuk masuk ke level live-sizing. Pada titik ini, yang ki akhirnya menyimpan surat itu. Sambil menghela nafas, dia berkata, Jadi, klan saya akhirnya dalam situasi yang stabil. Sekarang saya benar-benar dapat fokus membangun basis kekuatan saya di sini di Demi Immortal Institute. Sepertinya kalian berempat telah meningkat baru-baru ini. Tentu saja, jawab Li He bersemangat. Posisi kami di klan kami meningkat secara dramatis, dan kami memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dari sebelumnya. Faktanya, salah satu tetua kepala live-sizing dari klan saya secara pribadi memberkati saya dan memperluas lautan energi saya. Klan saya ingin saya terus maju dan akhirnya mencapai level live-sizing sendiri. Jika saya bisa menjadi siswa elit di Institut Demi Immortal, klan saya akan memiliki keuntungan besar di dinasti leluhur sage. Saudara Yang Ki, kata Liang Dong, Anda adalah pemimpin dari sage Monarch Society kami. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk mencapai level live-sizing? Saya tahu Anda sudah mampu mendominasi live-sizers dalam pertempuran, tetapi tampaknya Anda saat ini terjebak. Apakah karena seni energi yang Anda kembangkan? Jika Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk mencapai terobosan lain, katakan saja, dan kami bersaudara akan mencari cara untuk membantu Anda. Ya, itu benar, tambah Hua Yin Hu. Kami memiliki akses ke banyak sumber daya klan sekarang. Mungkin barang apapun yang Anda kekurangan adalah sesuatu yang dapat kami bantu untuk Anda dapatkan. Lagi pula, jika Yang Ki bisa mencapai level live-sizing, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka semua. Dengan mata berkilauan, Yang Ki berkata, Yah, yang benar-benar saya butuhkan adalah obat-obatan roh yang meningkatkan intisari kekuatan hidup. Dengan pil yang cukup seperti itu, saya bisa naik ke level berikutnya. Bisakah kalian memikirkan solusi untuk masalah ini? Pil roh yang meningkatkan intisari kekuatan hidup keempat teman itu saling bertukar pandang, dan tidak satupun dari mereka tampak sangat percaya diri. Obat-obatan seperti Golden 9 Transformation dan Valet Golden Meridian Strengthening pil sangat langka dan berharga. Bahkan jika Anda menemukan tempat untuk membelinya dalam jumlah besar, klan kami mungkin akan bangkrut jika mencoba melakukannya. Jadi begitu, Yang Ki berkata, matanya sedikit tertunduk. Setelah berpikir sejenak, mata lihe menjadi cerah, dan dia berkata, tapi itu tidak berarti kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana jika kita pergi misi untuk institut? Maksud kamu apa? Yang Ki bertanya. Saya ingat melihat misi yang melibatkan pergi ke salah satu lokasi paling berbahaya di benua kaya subur, di Mansi Heavenchores. Ada fragmen relik suci di sana yang menjadi milik institut demi imortal. Jika Anda mengumpulkan cukup banyak fragmen, Anda bisa mendapatkan hadiah yang lumayan. Selain itu, ada jenis air roh di sana yang disebut mata air kekuatan kehidupan. Menurut desas-desus, setetes itu mengandung sejumlah besar intisari kekuatan hidup, jauh lebih banyak daripada pil emas atau obat roh apapun. Beberapa dekade yang lalu, beberapa siswa pergi ke sana dan menemukan beberapa. Setelah itu, mereka semua segera naik ke level live-sizing. Dengan air itu, memajukan kultivasi Anda seperti membalikkan tangan Anda. Faktanya, live-sizers dapat menggunakannya untuk mencapai beberapa live-sizing. Bahkan putra mahkota menggunakannya. Mata air kekuatan hidup, hanya namanya saja yang membuatnya terdengar seperti semacam obat roh yang menggetarkan surga dan menghancurkan bumi. Dimensi Heaven Chores pastilah tempat yang penuh dengan bahaya yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya memikirkan pegunungan Black Chores. Jauh di dalam pegunungan itu ada tanah kuburan tak berujung, dipenuhi dengan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Menurut rumor, ada raja mayat berusia ribuan tahun di sana, menjadikannya salah satu zona bahaya teratas di benua kaya subur. Sedikit yang dia tahu bahwa dimensi Heaven Chores bahkan lebih luar biasa. Saya tidak terlalu bagus dalam hal geografi benua kaya subur. Tempat seperti apa dimensi Heaven Chores ini? Yang Ki hanya berada di Institut Demi Immortal untuk waktu yang singkat, dan cukup bodoh dalam hal studi inti seperti kedokteran, meramu pil, astronomi, geografi, sejarah, dan sejenisnya. Kembali di Yanhaven, dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk seni energi dan kultivasi, dan tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal acak lainnya. Hanya dengan menghadiri banyak kelas di Institut, seseorang dapat memperoleh banyak pengetahuan. Dimensi Heaven Chores adalah salah satu zona bahaya teratas di benua kaya subur. Tempat yang berbahaya untuk sedikitnya. Itu dikelilingi oleh Pegunungan Black Chores, Pegunungan Finkors, Pegunungan Primal Chores, Pegunungan Dragon Chores, Pegunungan Direkors, dan Pegunungan Devil Chores. Hanya dengan melewati lokasi seperti itu Anda dapat benar-benar mencapai dimensi Heaven Chores, yang dipenuhi dengan aura mayat yang begitu kuat sehingga waktu dan ruang terdistorsi. Ini hampir seperti dunia yang berbeda, tempat yang dipenuhi dengan mayat tanpa akhir. Energi dari sana benar-benar merembes ke Pegunungan Kuburan di Benua Kaya Subur. Lokasi seperti itu adalah tempat di mana banyak pertempuran kuno terjadi, dan merupakan rumah dari mayat kuno, raja mayat, kutukan iblis, hantu iblis, dan sejenisnya. Gunung-gunung itu dipenuhi dengan banyak makam dan kuburan yang berisi harta berharga seperti senjata ilahi. Relatif umum bagi siswa untuk bepergian ke sana untuk mencari harta karun. Li Hedan yang lainnya jelas sangat berpengalaman dalam bidang pengetahuan ini. Jadi, begitulah, kata Yang Kis sambil mengangguk. Yanhaven berada di dekat Pegunungan Black Chores, tapi aku tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah pintu masuk ke dimensi Heaven Chores. Pegunungan Finkors berada di sebelah Timur Institute, kata Hua Yin Hu. Mereka juga mengarah ke dimensi Heaven Chores. Siswa tingkat rendah sering pergi ke sana untuk berburu hantu iblis dan zombie. Saya juga mendengar bahwa setiap siklus 60 tahun atau lebih, seorang raja iblis akan bangkit dan memimpin gerombolan zombie ke tanah manusia untuk mencoba membuat lebih banyak zombie. Untuk itu, pihaknya selalu mewaspadai kemungkinan itu. Tentu saja, mahasiswa baru tidak diperbolehkan masuk. Tapi sekarang kita adalah mahasiswa luar kampus, kita bisa masuk untuk berburu zombie dan menyerahkan inti zombie mereka untuk mendapatkan poin prestasi. Baiklah, ayo kita lakukan. Yangki tertarik dengan mata air kekuatan hidup ini, dan sangat ingin melihatnya sendiri. Dia juga ingin tahu tempat seperti apa dimensi Heaven Chores itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada dimensi lain yang terhubung ke benua Kaya Subur. Tetapi sekali lagi, ketika ayahnya memberitahu dia bahwa ibunya berasal dari Gunung Gantung, dan dia bertanya di mana itu, ayahnya mengatakan bahwa itu adalah dunia yang berbeda. Mungkin Gunung Gantung adalah dimensi lain seperti itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat lorong ke tempat-tempat seperti itu. Jika saya dapat menemukan mata air kekuatan kehidupan itu, maka itu mungkin akan membantu ayah dan saudara laki-laki saya mencapai tingkat live-sizing juga. Dengan itu, kelima sahabat itu mendiskusikan rencana mereka lebih detail. Setelah membuat semua persiapan, mereka meninggalkan institut dan menuju ke timur. Musim semi sedang berlangsung, dan tanah memanas. Di banyak tempat, salju sudah mencair, dan sinar matahari memanggil tanaman yang sedang mekar dari tanah. Yangki dan teman-temannya terbang dengan kecepatan tinggi sampai hari gelap. Sekitar waktu itu, mereka melihat gunung mengjulang di depan, membentang dari timur ke selatan, dan memancarkan energi yang sangat buruk. Seni cahaya dan cahaya, Hua Yin Hu berkata, melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, bola energi melesat keluar yang memancarkan cahaya intens, dan mengusir kabut yang mulai terbentuk di sekitar mereka. Sudah, Yangki bisa merasakan bahwa gunung-gunung besar di depan dipenuhi dengan busuk, dan banyak aura mayat. Ada juga sesuatu yang beracun di sana yang menusuk hidung. Tentu saja, racun seperti itu tidak bisa mempengaruhinya. Di sini kita, kata Hua Yin Hu, Pegunungan Finkors, ayo pergi. Namun, bahkan ketika kata-katanya terdengar, suara siulan mencapai telinga mereka, seolah-olah seseorang terbang dengan kecepatan tinggi di udara. W-O-O-O-O-O-S-H. Aura yang kuat menyelimuti mereka. Penjaga kehidupan, kata Yangki, sekarang terlihat sekelompok beberapa lusin siswa dari Demi Immortal Institute. Rupanya, mereka juga berencana untuk melakukan perjalanan melalui Pegunungan Finkors ke dimensi Heavenchors. Mereka membawa empat live seiser, dan tiga dari mereka mengenakan jubah hijau dan ikat kepala putih dari Genlemans Society. Adapun yang lain, itu tidak lain adalah Cutiange. Delapan puluh.